3. Darah Pendekar Jilid 19 Ilmu Silat Han Tiong San di dunia persilatan sudah terhitung golongan kelas wahid, tetapi kini ia ternyata didesak mundur terus oleh tenaga pukulan Hwasyo tua itu. Karena membagi perhatiannya buat memandang ke sana, hampir saja Pang Lin kena tertikam oleh tombak orang yang sementara itu telah menyerang. Terpaksa Pang Lin harus kumpulkan seluruh perhatiannya untuk melawan musuh ini. Sedang telinganya mendengar Han Tiong San lagi berseru pula, perempuan busuk, lekas kau kemari. Onggau hati-hati kau terhadap pisau budak liar itu. Kau harus menangkapnya hidup-hidup, tapi hati-hati sedikit. Setelah Yap Hing Po melirik sekali pada Pang Lin, habis itu baru ia melolos pedangnya buat membantu suaminya, bayangkara lainnya pun ikut mengeroyok Hwasyo tua tadi, tinggal lelaki yang pakai tombak itu yang terus menempur Pang Lin dalam pertarungan sengit itu terdengar suara jeritan ngeri tiga kali, agaknya beberapa bayangkara telah digulingkan si Hwasyo tua. Lelaki yang menggunakan tombak arit ini kepandainya cukup kuat, terpaksa Pang Lin harus melawannya dengan sepenuh tenaga, tidak berani ia memandang kejurusan lain, tapi diam-diam ia coba menghitung suara jeritan ngeri yang berlainan itu, dalam sekejap saja rupanya sudah ada delapan orang yang telah roboh. Kiranya Hwasyo tua ini adalah padri utama ruangan Chiang Keng Tong di Siaulim Si dan kini telah menjadi Kamsi atau pengawas gereja Siaulim Si, Hang Hoat Taisu adanya. Hang Hoat Taisu adalah orang nomor satu sesudah Siaulim Samelo atau tiga tertua dari Siaulim Si. Sejak Kamsi yang dahulu, pun Bu Siansu tewas oleh tipu kejilian Keng Hiau, lalu Hang Hoat naik pangkat menjadi Kamsi. Setelah Kaisar Yong Cheng, sebutan In Cheng, naik akhtat, cuji atau pejabat ketua Siaulim Si, Bu Cusiansu, telah menduga biara mereka bakal tertimpa nasib malang dan mengalami bencana, sudah sejak dua tahun yang lalu ia telah perintahkan padri-padri Siaulim Si menyingkir dengan membawa kitab suci dan benda Buddha lainnya, secara diam-diam telah dipencarkan, satu cabang menuju ke pohtian di Provinsi Hokian dan cabang yang lain berada di Lam Hai, Provinsi Kuitang. Maka malam sebelum Siaulim Si dibakar, para padri sudah sembilan bagian berpencar pergi. Hari itu, ketika dapat kabar bahwa pasukan Lian Keng Hiau berkemah di luar kota Cusiantin, suasana lantas menjadi genting. Hang Hoat dan padri tema ruang tatmui lantas minta agar cuji suka menghindarkan diri, tidak terduga usul ini hanya dijawab dengan tersenyum saja oleh Bu Cusiansu. Kalian saja lekas berangkat, tinggalkan aku sendiri di sini katanya. Sudah tentu Hang Hoat dan lain-lain tidak mau menuruti kehendak ini. Akan tetapi segera Bu Cusiansu berkata lagi, Jika In Cheng dan Lian Keng Hiau sampai di kosan, lalu tidak nampak diriku, tidak nanti mereka mau terima. Sekalipun aku bisa hidup untuk sementara, tapi pasti akan menyusahkan padri Siaulim Si lain yang akan dikejar dan diudak pemerintah. Kata Buddha, kalau aku tidak masuk neraka, siapa lagi yang masuk? Meski aku tidak dapat disamakan dengan Buddha, tapi dengan rela aku suka menghadapi segala kemungkinan. Namun Hang Hoat dan lain-lain tetap tak mau menurut, akhirnya dengan kering bucu bersabda dan memerintahkan, Baiklah, kini dalam kedudukanku sebagai cuji Siaulim Si, aku mengharuskan kalian lekas berangkat dari sini. Siaulim Si memang mempunyai tata tertib dan hukum agama yang keras, maka dengan perintah itu, mau tak mau Hang Hoat dan lain-lain dalam rombongan yang terakhir terpaksa meninggalkan gunung. Keesokan harinya, pasukan besar Lian Keng Hiau mengepung kosan dengan begitu rapat hingga tak tertembus air ibaratnya. Yang Cheng dan Lian Keng Hiau semuanya bekas jebolan Siaulim Si, maka mereka cukup kenal keadaan darah tersohor ini dengan padri-padrinya yang liai, untuk melawannya mereka telah menyiapkan alat pembakar yang paling hebat, yakni 300 prajurit ilam limkun, pasukan pengawal dengan senjata yang dilengkapi bumbung semprotan api belerang, dengan alat pembakar ini mereka lelah menyapu sekeliling Siaulim Si, dalam bumbung semprotan api itu tersembunyi bahan-bahan bakar sebangsa belerang dan bahan lain yang gampang terbakar, begitu bahan bakar itu disemprotkan, seketika pula membawa semburan, keruan begitu atap diara itu terjelat api, segera pula lantas menjalar dengan hebat dan cepat. Alat senjata semacam ini pada beberapa abad yang lalu sudah tergolong senjata yang susah ditahan. Bukan itu saja, inceng masih kualir kurang cukup, maka di belakang barisan penyemprot api itu dibantu beberapa puluh jago pilihan dari istana, habis itu pada garis luar disiapkan lagi ribuan prajurit pemanah untuk berjaga bila padri-padri Siaulim Si berani menerjang keluar kepungan. Siapa tahu sesudah api menganga dan berkobar dengan hebat, pintu gerbang Siaulim Si itu masih tertutup rapat, seorang pun tiada yang mencoba lari keluar. Keruan inceng terheran-heran dan merasa tidak mengerti. Apakah mungkin padri-padri dalam biara ini rela terbakar hangus katanya pada Lian Keng Hiau. Sementara itu dalam sekejap saja Siaulim Si sudah menjadi lautan api. Suara tiang dan saka yang putus dan runtuh bercampur dengan amruknya dinding tembok yang gemuruh, setelah api berkobar setengah harian, hanya pagoda batu yang berada di tengah jara saja yang belum amruk. Dalam pada itu tiba-tiba tertampak di pucuk atas pagoda batu itu berduduk sila seorang. Hi, Suji Siaulim Si itu barangkali tidak tahan oleh membaranya api, maka lari ke atas pagoda serulian Keng Hiau heran. Awas, juru pemanah siap. Tetapi belum habis ia memberi komando, terlihat bucu Sian Su telah berdiri, sambil mengucapkan sabda Buddha, mendadak padri agung ini melompat turun dari atas pagoda dan terjun ke dalam lautan api. Selang tak lama, pagoda batu itu sekonyong-konyong runtuh dengan gemuruh, 30 deret istana Siaulim Si berikut pagoda suci Hoa Giam Potah semuanya termusnah dan menjadi puing. Menyaksikan ruutuhnya Siaulim Si, barulah Lian Keng Hiau menarik napas lega, katanya, cuci Siaulim Si sendiri sudah terkubur dalam lautan api, maka padri lainnya tentu juga sudah menjadi abu dalam tumpukan puing. In Cheng pun sedang berpikir, bucu Sian Su adalah pemimpin lima ratusan huwesio, dia sendiri tidak sempat lolos, tentu pula padri lain-lainnya tak nanti melarikan diri mendahului ketua mereka. Cuma ada satu soal yang sukar dimengerti, adalah mengenai pagoda batu itu. Pagoda itu tingginya belasan tombak, walaupun dijilat api sedikitnya bisa tahan untuk beberapa waktu lamanya, mengapa begitu gambar lantas amruk? In Cheng tidak tahu bahwa amruknya pagoda Hoa Giam Potah itu sebagian karena terjilat api, setengahnya karena dirusak sendiri oleh bucu Sian Su. Ketika setindak demi setindak dan setingkat demi setingkat padri agung ini naik ke atas pagoda itu, pada tiap alas dasar tingkatan pagoda yang dilalui, ia telah menggunakan tenaga telapak tangannya memukul dan membuat kendur batu dindingnya, kemudian barulah ia unjuk diri di puncak pagoda, ia membiarkan kaisar Yong Cheng menyaksikan sendiri ia terjun ke dalam lautan api, dengan demikian hati Yong Cheng bisa tenteram hingga banyak padri Sio Lim si lain diselamatkan jiwanya. Sebab setelah Yong Cheng menyaksikan sendiri pentolan padri terbasmi, sungguhpun ia masih sangsi ada padri lain yang kabur, namun dengan sendirinya kera mengusutnya tidak begitu keras lagi. Setelah Yong Cheng dan Lian Keng Hiu membakar habis Sio Lim si, mereka tinggalkan serombongan orang berjaga di atas gunung, lalu mengirim pula pasukan lain untuk menyelidiki dan menggeledah sekeliling gunung kosan dalam lingkungan seluas 300 li. Sebabnya Yong Cheng mengatur begini adalah karena Sio Lim si merupakan pemimpin dunia persilatan, ia menjaga bila. Ada tokoh golongan lain yang mencari kabar ke kosan, maka ia sengaja memasang jaring di sekitar kosan untuk menjebaknya. Setelah lewat setengah bulan sejak Sio Lim si dibakar, Kero mengawasi pun mulai kendor, dengan membawa habtoh dan lain-lain. In Cheng pun lantas pergi untuk mengurus pekerjaan besar lainnya. Hanya Han Tiong, san suami istri ditugaskan mengawasi pekerjaan di daerah Holam, sedang di kosan ditinggalkan Hei Hun Ho Sio dan Tong Ling dari pasukan pengawal, Chin Tiong Wat, untuk menjaganya. Setelah Hang Hoat Tai Su mengetahui penjagaan Rada Kendur, ia sangat khawatir keselamatan Bu Ju Sian Su, maka diam-diam ia kembali ke Holam. Tetapi segera ia mengetahui bahwa Seng Ketua sudah berkorban dengan gagah perwira, maka malam-malam ia lantas naik gunung, di tempat bekas berdirinya Hoa Giam Po Tah ia mengambil secomot tanah sebagai benda suci dari Sio Lim si, ia bermaksud membawa kembali tanah itu ke pohtian, agar bisa ditinggalkan pada murid-murid angkatan yang akan datang sebagai contoh. Ilmu silat Hang Hoat Tai Su sudah tinggi sekali, diam-diam ia balik ke kosan, Hei Hun Ho Sio dan kawan-kawan yang menjaga gunung ternyata tiada yang tahu. Tetapi sayang, satu rintangan dilalui, rintangan yang lain harus dihadapi pula, ia tidak menduga bahwa dalam penginapan di kota kecil ini mendadak bisa kepergokan Tiong San suami istri yang sedang memeriksa, sehingga terjadilah pertarungan sengit. Orang yang melawan Pang Lin bernama Ongke, termasuk jagoan kelas 1 di Gubernuran Ho Lam. Oleh Gubernur Ho Lam, Ongke dikirim untuk membantu Hun Tiong San melakukan penggeledahan. Kepandaian Ongke meski, belum setingkat suami istri Hun Tiong San, tapi kalau dibanding Pang Lin masih lebih kuat, apalagi ia adalah ahli menggunakan MG, ia sendiri memiliki senjata rahasia khas yang dilatihnya dengan keji sekali. Begitulah, setelah Pang Lin melawan Ongke dengan sengit, ia unjukkan ilmu silat dari berbagai cabang yang ia pelajari, tetapi masih tetap belum bisa meloloskan diri. Tiba-tiba ia teringat apa yang dikatakan Hun Tiong San tadi bahwa dirinya akan ditangkap hidup-hidup, ia pikir, orang ini tentu tak berani mencelakai jiwaku, untuk apa aku takut padanya. Karena itu segera ia perkencang kiam hoatnya, ia ubah silatnya dan selalu menyerang. Memang kepandainya selisih tidak banyak dibanding Onggo, kini ia tidak menghiraukan jiwa sendiri, maka ia menyerang dan menghantam secara hebat, mau tak mau Onggo didesak hingga men mundur terus, akhirnya Pang Lin dapat lolos keluar pintu. Onggo menjadi murka, ia mendahului mengadang di ambang pintu, habis itu tombak aritnya menangkis pergi pedang Pang Lin yang sementara itu sudah menyerang pula, menyusul tangan kirinya bergerak, tanpa bersinar dan tak bersuara, tahu-tahu Pang Lin merasakan lengannya seperti digegit nyamuk, ia merasa sedikit linu pegal, namun ia tidak ambil perhatian pada kejadian ini, dengan satu tipu serangan ia dapat mengesampingkan serangan tombak orang, lalu disusul pula dua kali tusukan dengan cepat terus menerjang maju dan melompat keluar pintu penginapan. Haha, budak liar, kau sudah kena senjata rahasiaku, mengapa kau tidak lekas menurut dan letakkan senjata serta menyerah saja buat mohon pertolonganku. Tiba-tiba Pang Lin mendengar Onggo berseru dengan bergelak tertawa. Pang Lin tertegun sejenak oleh kata-kata itu. Sementara itu Onggo sudah menyusul sampai di belakangnya, di luar dugaan, mendadak Pang Lin membalik dan ayunkan tangannya, dua bilah pisau menyambar berbareng dari kanan dan kiri, lekas Onggo menangkis dengan tombaknya, dengan mengeluarkan suara nyaring sebilah pisau dipukul jatuh, tetapi yang lain menyerempet lewat pundaknya, karena sedikit terlambat menggeser tubuh, Onggo merasa pundaknya kesakitan, ternyata ia pun terluka oleh senjata rahasia orang. Keruan Onggo menjadi kalap, bentaknya, budak liar, apakah kau cari mampus? Menyusul tombaknya bekerja secepat angin dan laksana badai mengurung pedang Pang Lin hingga tak bisa berkutik. Justru pada saat itu, mendadak terdengar suara gemuruh, papan pintu gerbang penginapan ternyata remuk menjadi beberapa keping dan terpental beterbangan, menyusul beberapa bayangan orang menerjang keluar dengan cepat. Yang menerjang keluar bukan lain adalah suami istri Han Tiong San. Tadinya mereka berdua bersama empat opas dan empat jagoan bayangkara mengerubuti Hang Hoat Tai Su, tetapi ilmu silat empat opas itu terlalu rendah, hanya sekejap saja mereka sudah dihantam roboh dengan luka parah, empat jago bayangkara lainnya tidak terlalu lama susul-menyusul pun terguling. Keruan suami istri Han Tiong San menjadi juri, namun sekuat tenaga mereka masih terus melawan. Ilmu silat Hang Hoat Tai Su hanya di bawah Siao Lim Semlo, meski suami istri Han Tiong San tergolong jago kelas wahid, namun sedikitpun mereka tidak bisa memperoleh keuntungan, bahkan terus terdesak di bawah angin. Sebaliknya Hang Hoat sendiri yang dikerubat mereka, seketikapun tak mampu melepaskan diri. Setelah lama pertempuran berlangsung, akhirnya Hang Hoat Tai Su menjadi tak sabar lagi, ia khawatir pihak musuh masih ada bala bantuan, maka diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya, ia ayun telapak tangannya kemudian mendadak di sodokan. Ilmu pukulan Siao Lim Si selamanya tiada tandingannya, maka begitu Han Tiong San melintangkan tangan hendak menangkis, namun susah menahan pukulan hebat itu, terdengarlah suara gabrukan yang keras, di mana telapak tangan Hang Hiat sampai, iga kiri Han Tiong San disodok hingga tubuhnya yang besar didorong terpental keluar pintu penginapan. Nampak suaminya kecundang, Yap Hing Po segera pura-pura menyerang, habis itu ia pun membalik tubuh terus kabur. Ketika satu Long Hoat Taisu mengejar keluar, tiba-tiba ia dengar ada suara mengaung yang ngeriuh, sebuah benda hitam tiba-tiba menyambar padanya, dengan kepandaian Ting Hang Pian Gi, mendengarkan angin mengenali senjata, Hang Hoat Taisu cepat berkelit ke samping. Di luar dugaan, senjata rahasia ini ternyata aneh sekali, mendadak bisa berputar balik. Hang Hoat menjadi gusar, ia angkat telapak tangannya terus memotong, dengan angin pukulan ini senjata itu terguncang pergi menumbuk pojok dinding. Habis itu segera Hang Hoat Taisu mengudak musuh pula. Tidak tersangka senjata rahasia yang menumbuk pojok dinding itu sekonyong-konyong mumbul naik lagi, karena tidak berjaga akan kejadian ini, tungkak kaki Hang Hia terasa sakit sekali, ternyata ujung senjata rahasia yang berkait itu telah menancap masuk ke dalam daging. Dengan cepat Hang Hoat mencabut senjata rahasia itu dengan jarinya, ketika ia mengejar keluar, suami istri Han Tiong San sudah keburu merah tanpa bekas lagi. Senjata rahasia yang mengenai Hang Hoat itu adalah Hwe Goan Kau yang dilatih Han Tiong San dengan sempurna, senjata rahasia ini berbentuk melengkung dan kedua ujungnya tajam, bahkan di sekitarnya dipasang pula kaitan melingkar dan bisa berputar pulang pergi dan naik turun sesukanya. Dulu ketika untuk pertama kalinya ia lancu mengenal Hwe Goan Kau, ia pun hampir diselomoti, beruntung latihannya sudah dalam sekali, dengan tenaga jari sakti ia menjepit senjata kaitan itu. Walaupun ilmu silat Hang Hoat hebat sekali, tapi kalau dibanding ia lancu, ia masih lebih rendah setingkat, lagi pula ia tidak paham bekerjanya Hwe Goan Kau, oleh karenanya ia telah diselomoti. Bercerita lagi tentang Ong Gau yang sedang menempur Pang Lin dengan seru, ketika mendadak melihat suami istri Han Tiong San berteriak dan lari terbirit-birit dan dikejar oleh Hang Hoat Tai Su, keruan ia menjadi kaget dan ketakutan, segera ia pun membalik tubuh terus ikut angkat langkah seribu. Segera Pang Lin bermaksud mengu bermusuh, tetapi sayup-sayup ia mendengar ada suara orang memanggil, Nona Cilik tak perlu kau kejar lagi. Marilah ku periksa, kau terkena senjata rahasia macam apa. Pang Lin jadi tertegun oleh suara itu, sementara itu ia lihat si Hwe Sio Tua tadi sudah berdiri di depannya. Hwe Sio Tua ini betul-betul lihai, hanya melihat sekejap saja ia sudah tahu bahwa aku ini perempuan yang menyamar sebagai lelaki, demikian pikir Pang Lin senjata rahasia apakah yang mengenai aku? Apakah tadi rasa seperti digegit nyamuk itu adalah senjata rahasia musuh? Sementara itu Hang Hoat telah menarik tangan Pang Lin dan diraba dengan perlahan, mendadak air mukanya berubah. Ha, ini adalah senjata rahasia Citsui Pek Biciam keluarga Tong di Suwan katanya kemudian. Dengan sendirinya Pang Lin tidak mengerti Pek Biciam, jarum alis putih, segala, ia pun tidak kenal keluarga Tong di Suwan. Karena itu dengan tertawa ia lantas bertanya, Hwe Sio Tua, kau betul-betul hebat sekali, sanggup menghantam lari suami istri Hon Tiong San. Kau tentu merasa sakit terkena Hwe Egoan kau. Aku sedikit pun tidak merasa sakit, maka sebaiknya kau obati dirimu sendiri dulu. Mendengar anak darah ini bukan saja mengetahui nama Hon Tiong San, bahkan kenal senjata rahasia apa yang digunakan tadi, tak tertahan Hong Hoat menjadi terheran-heran, ia pun ragu-ragu dan penuh pertanyaan. Siapakah gurumu, nona cilik? Kau bernama siapa cepat ia bertanya lagi. Sejenak Pang Lin jadi bingung oleh pertanyaan orang, sebenarnya ia tidak ingin menerangkan, tapi demi nampak wajah si padri tua yang alim dan welas asih ini, tanpa terasa ia membuka mulut. Guruku banyak sekali, katanya. Hon Tiong San, suami istri yang kau usir pergi itu pun termasuk guruku, tapi kau pun tak usah kaget, nanti kuajarkan kau kera bagaimana mengobati lukamu. Penuturan ini sama sekali di luar dugaan Hong Hoat. Maka seketika jadi melongno. Kaitan Hon Tiong San itu tidak berbisa, kaitannya yang melengkung itu menancap ke dalam daging, kau bisa menyedotnya keluar dengan batu sembrani, dengan tersenyum manis Pang Lin menyambung lagi. Coba, bukankah sederhana sekali? Memang senjata rahasianya itu dipakai melulu untuk menawan musuh, tetapi kau punya kepandaian lebih tinggi dari dia hingga tidak kena mereka tawan, maka tidak usah takut senjata rahasia ini. Rupanya Pang Lin telah membatin, aku tidak lebih hanya kesakitan seperti di gegit nyamuk, tapi Hoa Syotua ini sudah begini khawatir, tampaknya meski ilmu silatnya cukup tinggi, namun dalam hal senjata rahasia agaknya masih belum paham. Tetapi karena Pang Lin tertarik oleh sikap pulas asisi Hoa Syotua tadi, ia pikir kesempatan ini dapat memamerkan kepandainya dalam hal pengetahuan ilmu senjata rahasia, maka ia menerocos panjang lebar. Ia tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya seperti orang desa yang sedang mengajar guru. Di pihak lain Hang Hoa Taisu pun menjadi geli. Pikirnya dalam hati, anak darah ini betul-betul menarik dan menyenangkan, cuma sayang terlalu suka unjuk pintar sendiri dan tidak tahu betapa tebalnya bumi dan tingginya langit. Kiranya apa yang mengenai Pang Lin sebenarnya adalah semacam senjata rahasia yang amat keji, yakni Citsui Pek Bichiam, semacam jarum berbisa yang lembut sekali buatan keluarga Tong Disucuan, saking halus jarum ini seperti bulu saja, maka disebut Pek Bichiam, artinya jarum seperti bulu alis, saking halusnya bila jarum ini menancap masuk ke dalam tubuh orang, jarum ini akan menyelusup mengikuti jalan darah dan sampai di hulu hati, bila demikian, maka dewa sekalipun tidak bisa menolong lagi. Di mana pergelangan tangan Pang Lin yang terkena jarum itu, mungkin perlu tujuh hari kemudian baru jarum itu akan sampai di hulu hati, dalam tiga hari pertama bila jarum berbisa itu sampai naik ke atas, maka meskiklah dapat tertolong oleh obat pemunah racun, sedikitnya ia akan menjadi cacap juga. Sedang obat pemunah itu hanya dimiliki keluarga Tong Disucuan, Onggau adalah anak mantu keluarga itu, ia melukai Pang Lin dengan jarum itu sebenarnya tidak bermaksud mencelakai jiwanya, tujuannya hanya untuk menggertaknya agar menyerahkan diri. Di luar dugaan, Onggau sendiri tergesa-gesa menyelamatkan nyawanya sendiri, ia entah sudah merat sampai kemana, maka lebih-lebih tiada jalan untuk mencari obat pemunah racun jarum ini. Begitulah sesudah Hang Hoat tertawa geli tadi, ia merasa gegetun dan sedih pula. Lah lihat gadis yang luar biasa ini, jika sampai tahu bahwa dalam tujuh hari ini ia bakal binasa, entah akan betapa dukanya. Sungguh pun obat mustajab siau limsi tidak kurang banyaknya, tapi justru yang kurang adalah obat pemunah racun jarum berbisa ini. Maka dianggiam Hang Hoat tai suhanya menghela nafas menyesal. Melihat hoa siu tua ini lama sekali masih bungkam, akhirnya dengan tertawa Pang Lin bertanya, dapatkah berjalan? Jika tak dapat, biar aku carikan batu sembrani saja untuk menolong kau. Nona, hatimu alas asih seperti Buddha, aku merasa banyak berterima kasih, sahut Hang Hoat dengan tenangnya. Aku tidak perlu batu sembrani, tidak usah kau khawatir atas diriku. Sebaliknya lu kamu ternyata Hang Hoat tidak tega bercerita terus terang, maka perkataannya agak samar-samar. Kenapa tanya Pang Lin dengan heran? Hang Hoat lantas keluarkan tiga butir obat pil dari bajunya, ia sodorkan pada Pang Lin sambil berpesan. Ini tiga pil boleh kau makan, setiap hari sebutir. Lalu kau boleh menuju ke Xiao Lim Si Pohtian, Hou Hian, katakan saja di tengah jalan kau telah bertemu seorang huo siu tua semacam aku ini dan menyuruh kau ke sana, dengan begitu mereka tentu akan menerima kau dengan baik. Obat pil yang Hang Hoat berikan ini adalah Xiao Huantan bikinan Xiao Lim Si yang mujarak, meski bukan obat pemunah yang jitu buat racun jarum berbisa itu, tetapi dalam tiga atau lima hari ini masih dapat menahan menjalarnya racun dalam badan, sehingga dalam sebulan orangnya masih belum sampai mati. Kiranya Hang Hoat mempunyai perhitungan dalam satu dua hari ini ia hendak mengunjungi gubernuran di Holambuat menawan onggo, dari Bayangkara ini hendak ia paksa ambil obat pemunahnya, cuma ia belum yakin akan berhasil atau tidak, oleh karenanya ia tidak ingin mengatakan lebih dulu. Hang Hoat sendiri adalah buronan yang diincar kerajaan maka tak berani ia membawa Pang Lin bersama dia, pula bila Pang Lin dibawa, dirinya malah tidak akan leluasa bergerak, oleh sebab itulah ia menyuruh anak darah itu berangkat dulu ke pohtian di Hokian. Karena pemberian obat pil tadi, Pang Lin pun terima dengan baik. Pil ini pahit tidak dengan tertawa ia malah bertanya. Tidak, tidak pahit, lekas kau telan saja sahut satu long hoat cepat. Itu ada orang datang, aku harus pergi. Habis berkata, segera ia melompat ke atap rumah terus kabur. Pang Lin dapat melihat dengan jelas meski lungka kaki kirinya rada pincang, tetapi gerak tubuh si Hwasyo tua ternyata masih sangat gesit dan cepat. Waktu itu Seng Dewi malam sudah menghias di tengah angkasa, di bawah sinar bulan Pang Lin melihat ada dua bayangan orang sedang mendatangi secepat terbang, seorang di antaranya dapat ia kenali adalah Teng Hiaulan yang dulu pernah minta dia ikut merat pada waktu dirinya masih tinggal dalam istana pangeran. Keruan Pang Lin terkejut, ia khawatir kalau Teng Hiaulan segolongan dengan Lusinio dan datang hendak menangkap dirinya. Maka segera pula ia melarikan diri. Tengah melarikan diri, tiba-tiba ia mendengar suara semansi Hwasyo tua tadi, Hiaulan, apa bersama Tanto Ako? Diam-diam Pang Lin membatin, oh, kiranya mereka adalah kenalan lama. Karena itu larinya jadi semakin cepat, tetapi Hwasyo tua tadi bersama Teng Hiaulan ternyata tidak mengejarnya, mungkin karena Teng Hiaulan tidak melihat dirinya, sedang Hwasyo tua tadi pun tengah repot bercakap-cakap dengan mereka. Setelah agak lama Pang Lin kabur dan sudah keluar dari kota kecil itu, ia pikir buat apa jauh-jauh pergi ke pohtian di Hokian, kosan justru berada di dekat sini, mengapa yang dekat tidak mau sebaliknya menuju ke tempat yang jauh. Apalagi si Yau Lim si di kosan ini jauh lebih terkenal daripada si Yau Lim si di pohtian. Begitulah maka sesudah dua tiga puluh li ia berlari, waktu itu hari masih belum terang, saking letihnya, akhirnya Pang Lin berhenti mengasuh dan merebahkan diri di suatu tanah bukit, ia tanggalkan baju luarnya dan terhidur. Entah sudah berapa lama ia pulas ketika samar-samar dalam keadaan kantuknya tiba-tiba ia mendengar ada suara tindakan orang, waktu Pang Lin membaliki tubuh, sekonyong-konyong ia dengar ada suara orang berkata, Hi, ada anak perempuan tertidur di sini. Mendengar suara itu seketika Pang Lin melompat bangun, waktu ia memandang, rasa kantuknya seketika buyar semua, ternyata orang-orang yang datang ini ada dua, seorang lelaki dan yang lain wanita, mereka bukan lain daripada Ong Goh dan Yap Hing Po. Kiranya sesudah Hong Tiong San bersama istrinya, Yap Hing Po, berhasil menyelamatkan diri, tidak lama kemudian mereka telah bergabung kembali dengan Ong Goh. Hong Tiong San terkena sekali hantaman Hong Ho Al-Tai Su, meski tidak berbahaya, tetapi Yap perlu merawat lukanya untuk beberapa hari lamanya. Ong Goh yang terkena pisau berbisa, sementara itu racun dalam tubuhnya pun mulai bekerja. Si Gundul Hang Ho At itu telah terkena hawe egoan kau, ilmu ntengi tubuhnya tentu banyak terpengaruh, demikian Hong Tiong San berkata, perempuan busuk, coba kau pergi menguntit dia, biar nanti aku suruh Tian Yap Su Teh menyusul untuk membantu kau. Lalu ia berkata pula pada Ong Goh, kau telah terkena pisau berbisa budak liar itu, kau harus menangkap dia untuk memaksa memberi obat pemunahnya. Sebenarnya kata-katanya hanya untuk menakuti Ong Goh saja, ia sendiri sebetulnya punya obat pemunahnya, tetapi ia kuatir Ong Goh tidak mau mengeluarkan tenaga sepenuhnya, maka ia sengaja tidak mau memberikan obat padanya, ia hanya memberi dua pil biasa untuk mencegah rasa sakit dan menahan menjalarnya racun, habis itu ia lantas mendesak Ong Goh menguber musuh lagi. Begitulah demi nampak datangnya kedua orang ini, segera Pang Lin melompat bangun terus kabur. Namun dengan pedangnya tahu-tahu Yap Hing Po sudah mengadang di hadapannya. Dengan gerak tipunggero Eng King Ih, elang lapar menyisik bulu, cepat Pang Lin menusuk lawannya. Tetapi serangan ini disambut dengan tertawa oleh Yap Hing Po, haha, betapa tinggi kepandayanmu hingga berani kau bertanding pedang dengan ibu gurumu berbareng. Ia menangkis menyusul pedang di pentang keluar, gerak tipu ini mempunyai gaya menyerang dan menjaga diri, tetapi Yap Hing Po khawatir melukai Pang Lin, maka ia tak berani menggunakan sepenuh tenaga, ia hanya menangkis. Sekenanya saja, dengan demikian ia mengira senjata Pang Lin pasti akan dia bentur terbang. Di luar dugaan, Pang Lin kini sudah bukan lagi Pang Lin yang dulu, begitu kedua pedang saling beradu, bukannya pedang Pang Lin yang mencelat, sebaliknya senjata Yap Hing Po sendiri kena terguncang pergi, keruan perempuan tua ini menjadi terkejut. Eh, budak liar ini ternyata sudah banyak maju, tapi mengapa begitu pesat demikian ia membatin. Ia tak berani memandang enteng lagi, segera ia ayun pedangnya dengan gencar, ia tekan kembali serangan Pang Lin jika Yap Hing Po mau bertempur sungguh-sungguh, sudah tentu Pang Lin bukan tandingannya, tapi kini Pang Lin sudah memperoleh kitab warisan Fo Jing Chu, ia telah mempelajari lewekang dari aliran silat yang baik, ditambah pula dia mahir berbagai cabang silat lain, setelah 3-50 jurus, ternyata belum ada tanda-tanda bakal kalah. Karena itu, dengan menjinjing tombaknya Ong God benaksud ikut maju. Akan tetapi segera ia dibentak Yap Hing Po, tidak perlu kau membantu, aku tidak percaya tidak bisa menangkapnya. Segera ia perkencang pedangnya, seketika angin menyambar keras, Pang Lin segera terkurung dalam gulungan sinar senjatanya, cuma karena Yap Hing Po ada pantangan, ingin menawan hidup-hidup, maka tak berani ia mengeluarkan tipu serangan yang mematikan, karena ini juga, meski berulang kali Pang Lin harus menghadapi tekanan musuh yang berbahaya, ia masih bisa bertahan mati-matian. Setelah lewat beberapa puluh jurus lagi, lama-kelamaan Yap Hing Po merasa kehilangan muka karena masih belum bisa mengalahkan orang, ia menjadi kalap walaupun harus melukai orang, maka tanpa khawatir lagi segera ia menyerang dengan pedang dan pungkulan sebelah tangannya, pedangnya menusuk dan tangannya hendak merebut senjata lawan. Karena perubahan ini, Pang Lin merasakan berat sekali perlawanannya, tampaknya dengan segera bisa tertangkap hidup-hidup. Pada saat genting itulah tiba-tiba ia mendengar ada suara seman orang, adik, kau kah yang di sini? Pang Lin kenal suara itu, tapi ia tidak berani menoleh, hanya sekuat tenaga ia menangkis sekali serangan musuh, habis itu dengan suara keras ia menyaut. Ya, liti to aku, lekas bantu aku. Sementara itu Yap Hing Po menekan pedangnya ke bawah, pedang Pang Lin tertindih hingga tak kuat diangkat kembali, sedang jari tangan kiri Yap Hing Po sudah menjulur lagi, laksana belati saja jarinya menutup kemuahiat, tempat yang membuat kaku. Tetapi pada saat itu juga, pemuda yang berseru tadi sudah mendatangi secepat terbang, begitu pedangnya menangkis, ia sempuk pergi tombak onggo, sedang telapak tangan yang lain didorong ke depan, sekaligus ia patahkan serangan menutup Yap Hing Po tadi. Waktu Yap Hing Po tegasi, kiranya bukan lain daripada pemuda yang pernah dia temukan di Semtem Min Guad di seauh dahulu itu, kemudian baru diketahuinya bahwa pemuda ini adalah Puyut Licuseng, pahlawan pelopor pemberontak kaum tani yang tersohor. Ha, kembali seorang buronan kerajaan lagi ujar Yap Hing Po tertawa dingin sambil menyambut kedatangan liti dengan serangan kilat. Tetapi liti telah mengacungkan pedangnya, seperti menuju ke kanan, tetapi mendadak balik ke kiri, dengan cepat ia menusuk ke iga kiri musuh. Dengan gerak tipu Hong Hao Ujian atau naik pangkat merebut stempel, segera Yap Hing Po bermaksud mengunci. Pedang liti agar tak mampu bergerak, di luar dugaan, baru saja ia bergerak, tahu-tahu senjata musuh sudah sampai di sebelah kanannya lagi. Beberapa tipu serangan aneh itu membuat Yap Hing Po keluarkan dan bingung, sedang panglin berbareng pun menyerang bila ada kesempatan. Keruan berulang kali Yap Hing Po harus menghadapi bahaya. Onggau, coba kau tandingi budak liar ini teriaknya kemudian, rupanya ia mulai kewalahan. Onggau menengus akan seruan itu, dengan memutar tombak aritnya ia maju membantu. Tetapi diam-diam ia menertawai kawannya, hektometer, dua bocah cilik saja kau tak mampu menandingi, masih hendak berlagak kau meciampu segala. Dengan terjunnya Onggau ke kalangan pertempuran, sekali keempat orang bergebrak lantas menjauh lagi dan terpencar. Dengan pedangnya liti menekan terus Yap Hing Po, mereka mengeluarkan serangan mematikan, begitu hebat dan ramai hingga dari atas, mereka menurun sampai di bawah pukit. liti adalah ahli waris lurus aliran Pek Hoat Moli, kiam hoatnya aneh tetapi ganasnya tiada bandingan di kolong langit ini, meski Yap Hing Po cukup pulet, namun seketika ia pun terdesak di bawah angin. Di pihak lain, dengan datangnya liti, semangat panglin jadi bertambah dan terbangkit, ia sudah punya pengalaman tadi malam, maka setelah menempur Onggau lagi, ia berganti siasat, tidak tergesa merangsak maju, ia hanya memainkan ilmu pedang buke Tiam Hoat dengan cepat, ia berjaga rapat tanpa lubang sedikitpun. Sebaliknya setelah Onggau membuka serangan sampai 2.30 jurus, perlahan-lahan ia merasakan badannya panas, ia mengerti racun pada lukanya telah bekerja, mau tak mau gaya serangannya terpengaruh dan lambat. Ha, kau keparat anjing ini, kepandayanmu tidak lebih hanya begini saja. Hayo, tidak lekas kau taruh senjatamu dan menyerah dengan tertawa panglin mengejek. Sebenarnya kepandayan Onggau memang di atas panglin, tetapi karena bekerjanya racun di tubuhnya menjalar dengan cepat, maka ia merasa tak tahan. Kini dibentak dan diejek lagi oleh panglin, ia menjadi gemas dan gusar. Hektometer, budak liar, kau telah kena jarum berbisa, dalam tujuh hari kau pasti akan mampus, masih berani kau berlagak lagi dengan tertawa dingin, ia balas menyindir. Akan tetapi gertakannya ternyata diganda tertawa oleh panglin, ha ha, kau ngaco belau saja. Habis itu mendadak dari menjaga diri, ia mulai menyerang, ia keluarkan ilmu pukulan liatat mokun hoat dari siaolin be yang dahulu dipelajari dari inceng, ia selalu mendahului menyerang, dari tipu gerakan tetewi tukeng atau dengan satu galah menyeberangi sungai, sampai tipu serangan hoat lun sem choan atau roda suci berputar tiga kali, tidak lebih belasan jurus saja. Ia sudah membuat Onggau kebuakan dan kerepotan. Apakah kau tidak percaya pada omonganku Onggau berseru setelah kewalahan? Coba kau rasakan, bukankah kini di tempat Kiok Tihiat sudah terasa linu pegal? Kiok Tihiat berada di tengah sendi tulang siku, menurut perhitungan Onggau, jika jarumnya jalan naik menurut aliran darah, kini seharusnya sudah sampai di dekat Kiok Tihiat, oleh karenanya ia memberi peringatan pada panglin tidak terduga sesudah nona ini minum si Yauhuantan pemberian Hang Hoat Taisu, jarum pek Biciam sudah terlekat oleh darah yang membeku di dalam dan sementara tidak bisa berjalan, karena itu juga sedikit pun tidak terasa sakit. Nampak lawannya sudah kewalahan hingga mandik ringat, tetapi masih coba menggertak padanya, panglin tertawa. Dingin. Hektometer, baiklah, boleh kita coba siapa yang bakal mampus ejeknya lagi. Menyusul ia percepat pedangnya dengan tipu serangan liai, maka dalam sekejap saja Onggau terkena dua tusukan. Ketika Onggau melirik kawannya, ia lihat Yaphingpo sedang menempur pemuda itu dengan sengit, keduanya sama kuat dan setanding, seketika susah dibedakan mana yang bakal menang, ia mengerti Yaphingpo tidak sempat melepaskan diri untuk membantunya, maka ia jadi khawatir dan gelisah. Kalau aku mati, kau pun tidak akan hidup, lebih baik kita saling tukar obat pemunah saja, lalu kita tidak bermusuhan lagi, bagaimana katanya kemudian, lagu suaranya sudah bersifat memohon. Jika kau meminta secara baik-baik, mungkin aku mau mengampuni kau, tetapi kau sengaja main gertak, maka tidak sedih aku ampuni kau sahut panglin dengan gelap tertawa. Habis berkata pedangnya bekerja semakin kencang, dengan sekali memutar dan memuntir, tombak Onggau yang saling beradu ternyata tidak sanggup tergenggam lagi, senjatanya terpental dari cekalan terus jatuh ke dalam sungai gunung dan terhanyit oleh air terjun yang mengerujuk keras dari atas gunung. Karena sudah tak berdaya, Onggau hanya berdiri tegak saja, tetapi matanya melototi panglin sambil berseru pula, usia muda dan rupa cantik, tetapi, sayang, sayang. Sayang apa bentak panglin dengan gusar, tanpa ampun lagi, begitu ia menggeraki pedangnya, kontan Onggau ditusuk tembus dari dada ke punggung dan tak berfernyawa lagi. Di sebelah sana Liti pun sedang saling tempur dengan Yap Hing Po, mereka telah mengeluarkan seluruh kepandayan, Liti lebih hunggul dalam hal ilmu pedang yang aneh dan hebat, sebaliknya Yap Hing Po menang dalam soal keuletan, latihannya lebih matang, maka setelah saling gebrak ratusan. Jurus, lambat laundai Liti mulai berkeringat, napasnya pun mulai memburu. Dalam keadaan yang menguntungkan Yap Hing Po ini, mendadak ia mendengar jeritan Onggau, tanpa terasa wanita tua ini menjadi jari. Pikirnya, jika mereka berdua mengeroyok aku, terang aku bukan tandingan mereka. Karena itu, dengan sekali serangan pancingan segera ia kabur, sedang Liti memang sudah tersengal-sengal napasnya, ia lantas menyapa Panglin dan tidak mengejar musuh lagi. Teringat pada kejadian dahulu, di mana Panglin meninggalkan Liti yang menderita luka di dalam hutan, nona ini jadi rada malu diri, sikapnya pun serba salah dan kikuk. Inmuai, sudah lama aku mencari kau, terdengar Liti berkata dengan tertawa gembira. Hi, bukankah kau sangat baik dengan perempuan keparat tadi? Aku masih ingat waktu di Semtem Min Goat tahun lalu, bukankah kau berada bersama dia, tetapi mengapa sekarang kau berhantam dengan dia? Panglin tertawa genit oleh pertanyaan orang. Aku senang pada siapa, lantas aku baik padanya, apa yang perlu diherankan sahutnya. Perempuan tua ini telah menghina aku, maka aku benci padanya. Diam-diam Liti merasa girang oleh penuturan itu, pikirnya dalam hati, bagaimanapun juga memang ia masih punya perasaan dan masih bisa membedakan orang baik dan orang jahat. Umurnya masih terlalu muda, aku harus menjaganya baik-baik. Sementara itu tertampak olehnya Panglin sedang mengerut kening, ia menjadi haran. In Muai, kenapa kau? Apa kau terluka? Segera ia bertanya. Tidak, hanya di dekat tempat kiok ti hiat ini rasanya pegal dan linu, entah mengapa sahut Panglin habis berkata mendadak. Ia teringat pada apa yang dikatakan Ong Goat tadi, tanpa tertahan. Ia sangat terkejut. Kiranya sesudah Panglin minum siow huan tan pemberian Hang Hoat Tai Su, sebenarnya pekerbi ciam sudah terlekat oleh darah yang membeku, tetapi setelah mengalami pertempuran sengit tadi, darahnya mengalir cepat lagi hingga perlahan-lahan jarum dalam badannya itu berjalan lagi. Karena Bu Sing Hoa, Paman Liti, pandai dalam ilmu ketabiban, maka sedikit banyak Liti pun paham, ketika ia lihat wajah Panglin, segera ia merabat tangan si nona yang halus itu. Karena perbuatan ini, muka Panglin menjadi merah jengah. Sejak kecil Liti sudah berkumpul dan bermain bersama Panging, maka ia anggap perbuatannya tadi biasa saja, sedikit pun ia tidak merasa canggung. Begitulah maka sesudah ia merabat sekali, tiba-tiba ia berseru terperanjat. Hi, kau telah terkenal senjata rahasia berbisa. Ah, susah untuk dirabat, senjata rahasia ini lembut sekali, agaknya sebangsa BW Ehoa Ciam bukan? Bukan BW Ehoa Ciam, katanya Citswi Pek Biciam. Jawab Panglin kaget sekali Liti mendengar keterangan ini, seketika keringatnya berbutir-butir sebesar kedelai menetes dari jidatnya. Nampak orang begini tegang dan aneh, Panglin menjadi terkejut dan curiga juga. Apa betul Pek Biciam itu sangat lihai? Segera ia bertanya. Tetapi sewaktu terkena, aku hanya merasakan seperti digegit nyamuk saja, sedikit pun tidak berasa sakit. Siapa yang memberitahu kau bahwa senjata rahasia yang mengenai kau itu bernama Citswi Pek Biciam Liti bertanya pula. Panglin menunjukkan mayat tonggau yang menggelepak di tanah. Justru dia yang memberitahu padaku, Pek Biciam itu pun dia yang melepasnya, sahutnya. Malah dia mengatakan lagi bahwa umurku tidak akan lebih dari tujuh hari lagi dan pasti akan binasa. Habis bicara, lalu Panglin berpikir sejenak, menyusul dengan tertawa ia berkefta pula, Ha, aku justru tidak percaya. Tadi ia minta saling tukar obat pemunah dengan aku, tetapi aku tidak guberis padanya. Ia anggap aku seperti anak kecil saja, mana aku bisa ditipunya. Tetapi saking khawatirnya hingga muka Liti menjadi pucat, sebelum Panglin habis berkata, dengan cepat ia mendekati mayat onggol dan menggeledah. Hii, matinya dengan rupa yang menakutkan sekali, seretlah ke sebelah sana, aku tidak ingin melihatnya, dengan menutup muka Panglin berkata. Apapun juga Panglin adalah anak perempuan, meski kera, turun tangannya ganas dan keji, tetapi demi nampak mayat dan mencium bau amisnya darah, ia jadi keder dan merasa tidak enak. Tetapi Liti tidak pedulikan teriakannya itu, ia tetap menggeledah tubuh onggol, dari baju mayat itu ia dapatkan sebuah bumbung berisi senjata rahasia, ketika ia buka tutup bumbung ini, di dalamnya ternyata penuh berisi jarum kecil. Lembut seperti bulu kebau, lebih halus daripada BW HOA ciam. Liti masih khawatir, ia menggeledah lagi, tetapi setelah sekujur badan mayat itu, dia raba tetap tidak didapatkan obat pemunah yang dia cari. Kau tidak menurut perkataanku, biar aku pergi saja terdengar Panglin buka suara pula, karena kata-katanya tadi tidak diturut oleh Liti. Habis berkata, betul juga ia lantas berlari pergi, tetapi ia tidak kabur jauh, sampai di samping gunung, ia menarik nafas panjang dengan muka menghadap sungai pegunungan di bawahnya. Baik aku menurut kata-katamu, jangan kau lari pergi lekas Liti menyaut. Berbareng ia lantas menendang mayat tonggau ke samping dan menutupnya dengan daun-daun kering. Melihat kelakuannya, Panglin tertawa geli. Tidak, aku hanya menakut-nakuti kau saja, tapi kau mau percaya, kini aku tidak kabur lagi, katanya. Hi, apakah pek di ciam itu betul-betul sangat lihai? Nampak si nona yang sedang menghadapi hemau tetapi masih tidak tahu, bahkan masih berguyon seperti anak kecil saja, Liti menjadi semakin khawatir dan berduka. Eh, dimanakah senjata orang ini? Tanya Liti. Sudah aku pukul dan terlempar ke dalam sungai, sahupang. Lin arus air sungai mengalir dengan derasnya, sudah terang Liti tak berdaya mencari senjata onggo. Padahal obat pemunah itu justru disimpan dalam gagang tombak onggo, seumpama Liti bisa mendapatkan gamannya itu, belum tentu. Ia tahu alat rahasia dalam senjata itu, apalagi hakikatnya tidak bisa diketemukan. Buging Yeo paham senjata rahasia dari berbagai golongan silat, Liti telah belajar pada ibunya sejak kecil, maka ia pun cukup mengetahui asal usul Citsui pek di ciam. Dalam hati ia memperhitungkan, dari sini kesucuan paling sedikit memakan waktu sebulan, seandainya keluarga tongsudi memberi obat pemunahnya, tapi waktunya tentu sudah terlambat dan tak berguna lagi, begitulah saking khawatirnya, tanpa terasa ia mengucurkan air mata. Namun segera ia berpikir pula, hal ini jangan sampai diketahui Ing Moai, jika ia tahu pasti akan sangat khawatir, seumpama memang tidak dapat tertolong lagi, boleh biarkan dia bersenang-senang sepuasnya sebelum tiba ajalnya. Karenanya secara sembunyi-sembunyi ia berpaling kejurusan lain untuk menyekair matanya. Akan tetapi perbuatannya ini sudah keburu dilihat Pang Lin, mau tak mau hati si Nona tergerak juga. Dulu waktu ia terluka, diam-diam aku telah meninggalkan dia, tetapi sedikitpun ia tidak marah padaku, kini aku yang terkena senjata rahasia musuh, sebaliknya dia begini memperhatikan diriku, beratus kali lipat lebih khawatir daripada diriku sendiri. A.I., meski orang ini tidak terhitung pintar, tetapi pribadinya betul-betul susah dicari yang lain, demikian ia berpikir. Pang Lin sejak kecil dibesarkan dalam istana, walaupun ia dimanja dan disayang orang banyak, tetapi dengan sendirinya punya juga perasaan murni yang timbul dari hati nuraninya, perasaan demikian inilah boleh dikatakan untuk pertama kalinya timbul selama hidupnya. Sementara itu Liti sudah berpaling kembali, dengan tertawa dibuat-buat ia berusaha membuat senang Pang Lin ingmuai, apa saja yang kau suka, katakan saja. Coba, begini kau merasa khawatir, sampai suara tertawamu pun gemetar sahut Pang Lin kalau tidak tertawa hendaknya jangan memaksa tertawa, tertawa yang dipaksakan tentu saja tidak sedap dipandang. Aku tidak percaya pek biciam ini bisa mencabut nyawaku. Liti hanya diam saja, tapi dalam hati tetap mencemaskan keadaan si nona. Sudahlah, aku sendiri tidak khawatir, apa yang kau kuawarkan kata Pang Lin lagi. Tadi malam sesudah aku minum sebutir pil pemberian si hwasyo tua, segala penderitaan sakit sudah tidak terasa, lamalah menyuruh aku mencarinya ke Sio Lim si di pohtian, Hokian. Coba kau pikir, jika aku tidak bisa hidup lebih dari tujuh hari, mana bisa ia suruh aku mencarinya ke sana? Bukankah sebelum sampai di sana aku sudah mampus di tengah jalan? Mendengar penuturan ini, Liti menjadi girang, ia seperti memperoleh sesuatu sinar harapan. Apa? Hwasyo tua? Masih adakah obat pil itu tanyanya cepat? Tetapi Pang Lin lantas menelan lagi sebutir pil yang dikatakan itu lalu menjawab, ia seorang hwasyo yang ilmu silatnya jempolan. Orang tentu punya nama bukan kata Liti dengan tertawa. Tetapi kalau dia tidak memberitahukan padaku, dari mana aku bisa tahu sahut Pang Lin mendengar si nona berkata tentang hwasyo tua, Liti berpikir. Apa mungkin ia adalah padri siyaulimsi? Jangan-jangan adalah cuci dari siyaulimsi di petiam. Kalau begitu dari sini kekosan bukankah lebih dekat? Hi, goblok sekali aku ini. Mengapa aku tidak ingat pada siyaulimsi? Banyak sekali macam obat mustajab di kuil agung itu, boleh jadi tidak usah obat pemunah dari keluarga tong akan bisa menolong adik ing. Nyata Liti masih belum tahu bahwa siyaulimsi sudah terbakar musnah, ia pun tidak menduga bahwa hwasyo yang Pang Lin temukan itu adalah Kamsi, pengawas gereja dari kosan siyaulimsi, bahkan Kamsi dari siyaulim sendiri tidak mampu mengobati si nona. Siyaulimsi, pil yang diberikan pada Pang Lin itu hanya bisa bertahan untuk beberapa hari saja, supaya jarum berbisa itu tidak berjalan mengikuti darah. Bagi orang yang mempunyai dasar latihan ilmu silat, paling banyak pun hanya bisa bertahan sampai 20 hari atau sebulan lamanya, untuk tidak sampai mati, dan lagi badan tidak boleh terlalu letih, lebih-lebih pantang bertempur. Hi, apa yang sedang kau pikirkan tegur Pang Lin demi nampak Liti termenung-menung? Aku lagi berpikir jika kita datang ke kosan, besok pun rasanya kita bisa sampai di sana. Dengan begini bukanlah jauh lebih dekat daripada pergi ke pohtian di Hokian? Ha, apa yang kau pikir cocok sekali dengan aku, memang aku sedang berpikir hendak pergi ke kosan, sambut Pang Lin dengan tertawa riang. Eh, kalau nanti kita dapatkan obat pemunah, lalu kita ajak sekalian Padri Siow Lim Si untuk bertanding. Hus, jangan kah sembrono, Siow Lim Si adalah pucuk pimpinan dunia persilatan, kau boleh berkunjung ke sana, tetapi jangan kau bikin onar, sahut Liti, lalu ia menyambung lagi, suhumu dengan cuji Siow Lim Si yang dulu pun Hong Tai Su, adalah kenalan lama, dengan pun Bu Tai Su, Kamsi yang dulu, juga sobat baik, tentu Padri Padri Siow Lim Si di sana akan menyambut kau dengan hormat. Betulkah begitu? Mengapa belum pernah aku mendengar dari suhu ujar Pang Lin? Mungkin Lai Pek Bo menganggap kau masih bocah cilik, maka segala apa tidak diceritakan padamu bukan sahut Liti. Ya, ia bilang aku terlalu banyak omong, maka segala apa tidak diberitahukan padaku. Liti menjadi heran oleh kata-kata ini. Tapi dahulu kau pendiam sekali, apakah sesudah besar sekarang baru kau suka bicara? Apa adat semasa kecilmu sudah kau lupakan tanyanya? Pang Lin menjadi kaget oleh teguran ini, pikirnya, selaka, aku salah wasel lagi. Tetapi dasarnya memang punya pikiran yang tajam dan pintar, ia bersikap seperti biasa saja, sedikitpun tidak kentara perasaannya tadi, sebaliknya dengan tersenyum ia lantas menjawab. Kalau berhadapan dengan orang yang rapat hubungannya dengan aku, memang banyak omong. Liti pikir keterangan si Nona memang betul juga, ia tahu pang ing dengan ia lancu seperti ibu dan anak saja, jika si Nona suka ceriwis dan manja di hadapan lepet boh, hal ini pun lumrah. Nampak Liti bersenyum, barulah pang Lin merasa lega, maka ia tak berani buka suara lebih banyak lagi, dengan hati-hati ia coba memancing pula. Dimanakah kau punya kiu-kiu, paman, adik ibu tanyanya. Oh, karena ada keperluan, ia sudah kembali ke Tian San, sahut Liti. Pang Lin tambah lega, ia tahu Liti berwatak tulus, kalau sekarang dirinya berdusta dan memalsu sebagai murid Lai Lan Chu tentu tidak bakal ketahuan. Begitulah maka pang Lin lantas mengenakan baju lelaki lagi dan menempuh perjalanan bersama Liti, sepanjang jalan pang Lin terus memancing agar Liti menceritakan keadaan di Tian San, sedang ia sendiri secara licin selalu menghindarkan pertanyaan yang ia sendiri tidak mengerti. Keruan tidak sampai setengah hari saja terhadap kejadian dan cerita tentang Tian San Chit Kiam serta hubungan di antara mereka, dan macam-macam lagi, semuanya diingat baik-baik oleh pang Lin Gunung Kosan sebenarnya adalah sebutan keseluruhan dari Tai Sitsan dan Xiao Sitsan. Keesokan harinya mereka berdua sudah sampai di kaki gunung Xiao Sitsan, waktu itu sudah lewat sebulan sejak Xiao Lim Si dibakar, maka hampir setiap pemimpin persilatan mengetahui kejadian ini, mereka melarang anak murid agar tidak menginjakan kaki dalam lingkungan seluas 300 li di sekitar kosan, sebab itulah maka begitu Hang Hoat datang kembali, seketika kepalanya yang gundu lantas menjadi incaran orang, sehingga ketahuan oleh Hong Tiong San dan kawan-kawan. Sebaliknya karena Liti belum terkenal, Hang Tiong San menaksir orang-orang dari cabang silat lain tiada yang berani datang mencari penyakit, oleh sebab itu penjagaan di sekitar kosan pun jadi agak kendur, hingga Liti berdua secara diam-diam berhasil menyelundup ke sana. Tak kala Liti dan pang Lin melihat seluruh gunung sudah gundul tandus dan bersih, mereka heran dan terperanjat pula, namun mereka tetap mendaki ke atas. Jika di bawah gunung pemandangan masih menghijau, di tengah gunung pun pohon-pohon masih lebat, tetapi begitu mereka sampai di bawah puncak Ngo Hei Hang di sebelah utara Siau Sitsan, yang mereka lihat hanya tumpukan puing belaka dan sisa-sisa arang yang hangus. Hi, kenapa bisa begini? Tentu kau telah salah jalan, ujar pang Lin di sini satu rumah saja tidak ada, kemana bisa mencari Siau Lim Si? Siau Lim Si terletak di bawah puncak Ngo Hei Hang di sebelah utara gunung Siau Sitsan, di kolong langit ini siapapun mengetahuinya, mana bisa aku salah jalan, sahut Liti. Kemudian ia menunjuk pada tumpukan puing dan menyambung lagi, itu, tidakkah kau lihat tumpukan puing yang terbakar hangus itu? Tentunya di atas gunung ini terjadi kebakaran besar, hingga Siau Lim Si ikut tertelan api. Karena itulah mereka sangat kecewa, lebih-lebih Liti, ia merasa sedih sekali. Pikirnya, untuk menolong Ing Mu Ai, tadinya aku menaruh harapan pada Siau Lim Si, tetapi kini kuil ini pun ternyata sudah terbakar musnah, lalu kemana aku harus mencari obatnya? Ah, kau telah berkhawatir lagi bukan terdengar pang Lin bertanya dengan tertawa. Sudahlah, sekalipun tiada obat pemunahnya, belum tentu aku akan mati. Sementara itu pang Lin sudah menelan lagi sebutir Siau Huan Tan yang terakhir, ia merasakan pergelangan tangannya rada linu dan pegal, selain ini ia tidak merasa apa-apa lagi. Tadkala Liti melompat ke atas sebuah batu cadas dan memandang jauh ke sana, tiba-tiba ia berseru, ha, di sana seperti ada sebuah rumah, ya, betul sebuah rumah. Hi, terdapat pula seorang. Lalu ia melompat turun terus berlari ke depan sana. Orang ini adalah Hwesio serunya lagi dengan girang. Tentunya Padri Siau Lim Si, lekas kita panggil dia ujar pang. Lin habis berkata ia lantas mendekat bibir terus bersuit hingga suara suitannya berkumandang jauh di antara punyata. cak pegunungan, sedang orang yang mereka lihat itu pun berlari mendatangi secepal terbang, setelah dekat, betul juga memang seorang Hwesio. Mohon tanya siapakah gelar suci Taisu segera Liti memapak dan menyapa dengan hormat. Tetapi Padri ini ternyata tidak menjawab, sebaliknya ia malah bertanya, kalian mencari siapa? Waktu Pang Lin mengamat-amati Hwesio ini, ia lihat orang memakai kopiah berujung lancip seperti tanduk kambing, tubuhnya mengenakan jubah hitam, matanya bersinar bengis, sedang tangan menghunus pedang yang bersinar mengkilap. Dari dandanannya ini kelihatan Padri ini bukan Hwesio dari Siau Lim Si, maka diambiam Pang Lin menyiapkan senjata rahasia pisau di tangan. Kami tidak mencari siapa-siapa demikian ia mendahului menjawab. Sebaliknya Liti pun lantas buka suara, mohon tanya sejak kapan kah Siau Lim Si terbakar? Apakah bucu Siansu masih ada di sini? Mendengar pertanyaan ini, terlihat Hwesio itu tertawa dingin. Apa kalian hendak mencari ketua Siau Lim Si? Ha, kebetulan sekali kedatanganmu. Justru aku sedang mencari kalian pula. Liti tercengang oleh kata-kata orang yang aneh ini. Apakah artinya kata-kata Taisu tadi tanyanya? Apa artinya? Maksudku kalian boleh pergi menemui bucu Siansu saja sahut Hwesio itu dengan ketus. Habis berkata, pedangnya lantas bergerak, secepat kilat ia pun membabat. Hwesio ini bukan lain adalah Hei Hun Hwesio yang ditugaskan menjaga di kosan. Sudah hampir sebulan ia menjaga kosan, baru hari ini untuk pertama kalinya ia bertemu orang luar, keruan dalam hati menjadi girang dan membatin. Ha, akhirnya ada dua penjahat cilik yang masuk jaring sendiri. Sebenarnya Hei Hun Hwesio adalah jago pedang kenamaan dan disegani di daerah selatan. Cuma sayang nasibnya jelek, sesudah ia mengabdi pada Aen Cheng, bara keluar pintu ia sudah kebentur Lusinio hingga ditabas kutung pedangnya di pulau Tian Hintu dahulu. Sejak itulah ia tidak mendapat kepercayaan hingga kedudukannya tidak bisa sejajar dengan Liao Win dan Tian Yap San Jin. Ia hanya diberi tugas di luar istana untuk menjabat sebagai kautau atau pelatih jago-jago pengawal, dan karena ini juga maka ia tidak pernah mengenal Pang Lin kembali tadi. Waktu mendadak diserang, hampir saja Liti tertusuk, tetapi berkat ilmu entengi tubuhnya yang gesit dan cepat, mendadak ia melompat ke atas dan menghindarkan serangan orang. Ketika Hei Hun Ho Sio mengayun pedangnya menusuk lagi, segera ia dipapaki Pang Lin dengan timpukan tiga buah hui tu. Lekas Hei Hun memutar pedangnya dengan cepat hingga merupakan saru lingkaran, dengan dua kali memutar, akhirnya tiga pisau itu kena tersampuk ke angkasa dan jatah ke dalam jurang. In Muai, jangan kau ikut turun tangan, jika kau ikut campur, nanti aku bisa marah Liti berseru. Habis berkata pemuda ini segera melolos pedang, ia unjukkan kiam hoat yang hebat ajaran dari aliran Pek Ho Al Moli yang lihai. Semula Hei Hun Ho Sio tidak pandang sebelah mata pada Liti, tidak terduga setelah beberapa jurus, segera ia merasakan tekanan musuh yang berat dan susah dilawan. Keruan ia terkejut, maka tak berani ayah lagi, segera ia putar pedang dengan cepat hingga membawa suara angin menderu, sinar senjata pun melindungi seluruh tubuhnya, meski kiam. Hoat Liti aneh dan bagus, tapi seketika tak mampu menembus penjagaannya. Maka dalam sekejap saja mereka berdua sudah saling gebrak hampir 50 jurus, semula Hei Hun Ho Sio hanya bertahan saja, tetapi kemudian ia ganti keras lawan keras, ia balas merangsek juga, dengan uamikian kedua belah pihak menjadi seimbang dan sama kuat, begitu hebat hingga susah dibedakan pihak mana yang bakal kecundang. Panglin sebenarnya ingin ikut serta dalam pertempuran, tetapi ia khawatir Liti betul-betul marah padanya, maka tak berani ia menerjang maju. Sebenarnya dengan watak gadis ini, jarang sekali ia mau menurut perkataan orang, cuma saja karena Liti sangat sayang padanya, maka tanpa terasa sifatnya berubah juga dan merasa tidak enak untuk membantah apa yang dikatakan Liti. Sementara itu sesudah Hei Hun berebut menyerang beberapa puluh jurus, namun sedikitpun ia tidak lebih unggul, bahkan ia merasa ilmu pedang lawan aneh luar biasa dan susah dirabah. Semula ia berpikir akan menangkap lawannya satu per satu, tapi kini ia menjadi khawatir kalau-kalau Panglin pun ikut mengeroyuknya. Di lain pihak, diam-diam Liti pun rada terkejut, tidak ia sangka Kiam Hoat musuh ternyata cepat sekali seperti sambaran kilat, bahkan tiap gerakan senjatanya seperti membawa kekuatan ribuan kati beratnya, bila pertempuran berlangsung lama, ia khawatir dirinya bakal kecundang. Tiba-tiba terdengar lawan bersuit panjang beberapa kali, agaknya sedang mengundang begundalnya, keruan Liti semakin khawatir dan tak sabar lagi, mendadak ia beri satu tusukan dengan cepat. Ketika nampak ujung senjata lawan berkelebat, seperti menusuk ke bagian atas tetapi seperti juga hendak menusuk. Kelutut, maka Hei Hun menjadi ragu-ragu, ia mundur setindak, habis itu telapak tangan kirinya disampukan ke samping, sedang pedangnya melintang di dada untuk menjaga kanan kiri dan atas bawahnya, dengan demikian bagaimanapun pihak musuh mengubah tipu serangan, pasti ia bisa melayaninya. Di luar perhitungannya, mendadak Liti menggetarkan pedangnya, ujung senjatanya dengan cepat menusuk ke bagian tengah, tempat Jiao Yeo Hiat di pinggang, tempat yang membuat orang tertawa terus-menerus. Karena tidak menyangka akan serangan ini, meski Hei Hun masih sempat berkelit namun tidak urung tempat yang diarah itu sudah ditutul sekali oleh ujung senjata orang, seketika ia merasa pegal dan juga geli, segera ia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Liti girang sekali karena serangannya berhasil, tetapi ia lantas menarik Pang Lin dan diajak melarikan diri ke bawah gunung. Namun baru sampai di tengah gunung mereka sudah keburu disusul oleh Chin Tiong Wat, pembantu Hei Hun, dengan senjatanya, Boan Kean Pit, segera ia menyerang ke kanan dan kiri, ia merintangi jalan kabur orang. Sebenarnya jago-jago Bayang Kara yang menjaga kosan sangat banyak, tetapi belakangan karena tiada terjadi sesuatu, lagi pula En Cheng sendiri sedang mengalihkan perhatiannya ke urusan lain lambat laun penjaganya dikurangi hingga paling akhir hanya tinggal Hei Hun Ho Sio dan Chin Tiong Wat saja berdua. Ilmu silat Chin Tiong Wat meski di bawah Hei Hun Ho Sio, namun senjatanya yang aneh ditambah tipu serangannya mengutamakan menutup jalan darah, jika Liti hendak mengalahkan dia dalam waktu singkat rasanya susah terjadi. Setelah mereka bergebrak dua tiga puluh jurus, mendadak terdengar suara bentakan dan gerungannya Hei Hun Ho Sio yang murka, menyusul tertampak Ho Sio itu menerjang maju. Keruan Liti rada tercengang, sebab Jiao Ye Aoh Yiat adalah salah satu urat nadi yang lemah, bila kena tertutup, seketika orang akan tertawa terus menerus hingga akhirnya lemah lunglai dan tak bertenaga. Siapa tahu Hei Hun Ho Sio ternyata hanya sebentar saja tertawa geli, habis itu ia bisa berlari lagi secepat terbang, maka dapat dibayangkan betapa tinggi kekuatannya. Sementara itu demi nampak datangnya musuh, segera Pang Lin mencabut senjatanya juga, sedang tangan lain menyiapkan pisau terbangnya. Kau berdiri di samping sana saja, jika aku tak mampu menandingi mereka, kau boleh melarikan diri lebih dulu, demikian Liti berpesan. Pengaya bicara, waktu itu juga Hei Hun Ho Sio sudah datang mendekat. Kini Liti harus menghadapi dua musuh, maka keadaan segera banyak berubah, setelah beberapa puluh jurus berlalu, perlahan-lahan pemuda ini terdesak di bawah angin. Dalam pada itu Hei Hun Ho Sio telah memutar pedangnya, dengan sekali putar dan sekali puntir, ia mengunci senjata Liti hingga tipu serangan Kiam Hoatnya yang lihai dan keji tidak sempat dilontarkan. Di sebelah sana Chin Tiong Wat menggunakan kesempatan ini untuk mengayun kedua senjata potlotnya dari kanan dan kiri, dengan tipu Xiang Hang Ko An Ni atau dua arus angin menyambar kuping, dengan potlot kiri ia pura-pura menjojoh ke muka orang, sedang potlot kanan terus menikam ke dada Liti di tempat Hian Ki Hiat, tipu serangan yang lihai ini bagaimanapun susah dilakukan oleh Liti. Pada saat yang berbahaya itu, Pang Lin tak bisa menurut lagi pesan Liti, begitu tangannya bergerak, Hui Tu yang sudah siap di tangannya tadi segera menyambar. Chin Tiong Wat coba mengegus ke samping, oleh karena itu serangannya tadi menjadi luput. Ketika ia mengulangi lagi menutul, kembali potlot bajanya dihantam melenceng oleh pisau Pang Lin yang lain, Chin Tiong Wat terpaksa melompat pergi untuk menghindarkan serangan yang lain. Setelah terlepas dari tekanan yang lain, Liti segera memutar pedangnya hingga terhindar juga dari serangan Hui Hun Hwa Siu. In Mu'ai, kau jangan maju, lekas minggir teriaknya pada Pang Lin. Aku tak mau menurut kata-katamu lagi, kau jangan marah, sahup Pang Lin dengan tertawa, kalau sekarang kau marah, kau tak akan bisa menandingi keledai gundul ini, nanti saja kalau kau mau marah. Sambil berkata, ia pun tidak pernah kendur memainkan senjatanya, segera ia saling gebrak juga dengan Chin Tiong Wat. Ilmu silat Pang Lin memangnya beraneka ragam, maka dalam sekejap ia sudah bertukar 5-6 macam tipu serangan, sedang ilmu silat Chin Tiong Wat meski tinggi, namun ia masih terhitung kelas 2 saja, karena itu, begitu dirangsek oleh tipu serangan Pang Lin yang tiada habis perubahannya, ia menjadi kebuakan hingga pandangannya kabur dan kepala pusing, setelah beberapa jurus berlalu akhirnya ia hanya sanggup menangkis saja dan tak mampu balas menyerang. Di sebelah sana, Liti masih berteriak terus supaya Pang Lin menyingkir, tetapi gadis ini tidak menggubris padanya, ia tetap tekun melontarkan serangan pada musuh. Sampai pada suatu saat, karena berusaha memperoleh kemenangan di antara kekalahannya, Chin Tiong Wat melakukan gerak tipu yang berbahaya, dengan cepat mendadak ia meloncat ke atas terus memutar ke belakang lawan, lalu dengan kedua potlotnya segera menutul hiatu lawan yang mematikan di punggung. Di luar taunya ilmu entengi tubuh Pang Lin ternyata jauh lebih pandai dari dia, ditambah mahir pula dalam ilmu tinghang pianggi atau mendengarkan suara angin untuk memberdakan senjata, baru saja Chin Tiong Wat melompat, segera pula Pang Lin siap sedia, begitu senjata buan kean pit menikam dekat punggungnya, sekali menutul dengan ujung kakinya, mendadak Pang Lin memutar balik, dengan kerum meminjam tenaga untuk memukul orang, terdengarlah suara terang yang nyaring dua kali, kedua senjata potlot Chin Tiong Wat ternyata sudah dibentur terus dipuntir terlepas dari cekalan. Kalian mengeroyok kakak Liti, aku tidak bisa mengampuni kau bentak Pang Lin pula. Berbareng itu pedangnya lantas membalik, seketika lima jari Chin Tiong Wat tertabas putus, tanpa ampun lagi dengan menjerit ngeri, Chin Tiong Wat tergelincir ke bawah gunung. Di sebelah sana, Hei Hun Ho Shou dan Liti masih asik bertanding, masing-masing mempunyai kepandaian sendiri, sebenarnya siapapun tidak akan menangkan yang lain. Cuma Hei Hun tadi sudah kena tertutup jiawoye ao hiat dan telah banyak berkurang kekuatannya, hanya keuletannya saja ia bisa bertahan sampai sekarang, tetapi kini demi nampak Chin Tiong Wat melayang jiwanya dan terjerumus ke dalam jurang, ia menjadi jari dan berpikir hendak angkat langkah seribu saja. Pada suam kesempatan, ia memakai tipu likong siachiyok atau likong memanah batu, tampaknya seperti menyerang. Tetapi sebenarnya hanya pancingan belaka untuk meloloskan diri. Hai, Ho Shou gendut, apa kini kau masih bisa tertawa terdengar? Pang Lin berseru menyindir. Dan begitu tangannya diayun, kembali tiga pisau terbangnya lantas menyambar. Waktu itu Hei Hun Ho Shou sudah keburu melepaskan serangannya dan tak sempat menarik kembali senjatanya untuk menjaga diri, terpaksa dengan tangan kirinya ia memukul, dengan angin pukulannya ia bikin pisau-pisau itu terguncang pergi. Tetapi karena itu juga, pedang yang dia tusukan tadi menjadi berkurang separoh kekuatannya, kesempatan ini tidak disiasiakan Liti, dengan kecepatan luar biasa ia menikam. Walaupun tidak tepat mengenai sasaran, namun tidak urung otot miang pada lutut Hei Hun Ho Shou putus juga tercungkil. Namun Hei Hun terhitung tangkas juga, dengan sekali berguling, ia terus menggelinding ke bawah gunung tanpa menghiraukan bahaya. Pang Lin menjadi geli. Haha, macam apakah ini? Seperti anjing menubruk tahi dengan tertawa ia mengecek. Tetapi belum lenyap suara tertawanya, sekonyong-konyong ia sendiri pun jatuh terguling. Kiranya setelah mengalami pertempuran dasyat tadi, pek di ciam yang menyusup dalam tubuhnya perlahan-lahan telah berjalan lagi dan racunnya bekerja keras, meski ada si Yau Hu Antan pun tidak bisa menahannya. Bukan main terkejutnya Liti, dengan cepat ia berjongkok untuk memeriksa keadaan si Nona, tertampak olehnya muka. Pang Lin pucat laksana kertas, ia coba memanggilnya beberapa kali tetapi tiada sahutan sama sekali. Liti dan Pang Ing adalah teman bermain sejak kecil, dalam keadaan demikian ia tidak menghiraukan soal lelaki dan perempuan lagi, dengan cepat ia coba merabah ke dada orang, ia merasakan dada masih hangat dan lunak, terang si Nona belum putus napasnya, hanya karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, maka seketika jatuh pingsan. Liti ingat pada kera pertolongan pertama ajaran pamannya, cepat ia pentang mulut Pang Lin yang kecil itu, lalu dengan mulut ke mulut ia menghembuskan hawa untuk si Nona. Lewat agak lama, perlahan-lahan terlihatlah Pang Lin mulai sadar kembali, kini baru Liti merasakan kecantikan si Nona yang menggiurkan, tanpa tertahan pikirannya terguncang, lekas ia alihkan mulutnya. Bagaimana kau ia bertanya dengan suara perlahan? Rasanya haos sekali, sahup Pang Lin Liti mengerti tentu ini akibat bekerjanya racun yang jahat, ia coba menghibur, marilah kita mencari satu tempat untuk mengasor dulu. Lalu ia memondong anak darah ini, ia mendapatkan sebuah gua di belakang batu cadas besar yang menonjola arilamping gunung, segera Liti memondong Pang Lin ke dalam gua itu, ia bentangkan baju luarnya dan dengan perlahan ia rebahkan Pang Lin, dari selah batu gua ia lihat ada butiran air yang menetes keluar, dengan tangan Liti coba mengumpulkan tetesan air itu untuk dicekokkan pada Pang Lin. Setelah kemasukan air, Pang Lin rada jernih kembali pikirannya. Sudahlah, kau boleh berangkat saja dan tidak usah mengurus aku, katanya kemudian. Jangan khawatir, ingmu Aisahut Liti. Kau pasti sembuh, aku tetap menjaga kau di sini. Tidak, aku tidak baik, aku telah meninggalkanmu. Kau orang baik, kau terus menjaga aku, dengan suara lirih lemah Pang Lin berkata pula. Liti tahu tentu si Nona teringat waktu dahulu ketika ia menderita luka empatan ditinggal pergi dalam hutan itu. Sudahlah, jangan kau berpikir yang tidak-tidak, biar aku carikan buah-buahan untuk kau makan, Liti coba menghiburnya. Akan tetapi secara samar-samar kembali terdengar Pang Lin berkata lagi. Aku telah mendustai kau, ada yang hendak aku katakan. Tetapi belum habis ia berkata, kembali ia jatuh pingsan. Seketika Liti menjadi kebuakan dan tak berdaya, dengan perlahan-lahan ia coba menepuk-nepuk bahu si Nona, selang tak lama kemudian barulah Pang Lin siuman kembali. Begitu sadar Pang Lin lantas membuka mulut dan setengah mengangkat kepala seperti hendak mengatakan sesuatu. Sudahlah, Inmu Aisahut, jangan kau bicara lagi, pelihara dulu semangatmu, Liti menghiburnya. Lalu ia mengambil buntalan Pang Lin yang terletak di sampingnya untuk dibuat bantal si Nona, dengan demikian bisa lebih hanakan tidurnya. Tetapi waktu ia memegang buntalan itu, tiba-tiba tangannya seperti menyetus sesuatu, ternyata dalam buntalan itu ada benda yang tergulung tebal. Tatkala Liti mengambilnya keluar dan dilihat, kiranya adalah sebuah kitab, di atas kitab ini jelas tertulis Kim Kiam Tohse empat huruf. Demi nampak kitab ini, Liti menjadi girang bercampur terkejut. Pernah ia mendengar cerita dari ibunya bahwa kitab Kim Kiam Tohse, dengan jarum mas menolong jagad, adalah buah karya hasil jerih payah selama hidup Vo Jing Chu. Kitab itu sebenarnya terbagi dalam dua jilid, jilid pertama berisikan rahasia ilmu pukulan dan intisari pelajaran ilmu pedang, ini masih belum seberapa, jilid kedua justru adalah mestika yang susah dicari di kolong langit ini, yakni kitab ilmu ketabiban. Tetapi ia menjadi heran dan tidak mengerti care bagaimana kitab ini bisa berada pada pang-i. Tetapi bila ia berpikir lagi, ia pun ingat Lailan Chu pernah bercerita tentang kematian Cheong Bantong yang menyedihkan pada ibunya, katanya kitab ini berada di tangan Cheong Bantong, sayang waktu itu ia lupa mencarinya. Tetapi Liti lantas berpikir pula, mungkinkah Ie Perkbo sengaja menyuruh Pang Ing pergi mencari kitab ini? Kemudian ia berpikir lagi, sebenarnya aku tidak boleh mencuri bakal kitab ini, tetapi dalam kitab ini terdapat resep pengobatan luka terkena pek, di ciam, kini keadaan memaksa, tiada jalan lain terpaksa aku baru membacanya, siapa tahu berkat Tian bisa menyembuhkan Ing Mu'ai, biarlah bila perlu kelak aku akan minta maaf saja padanya. Begitulah maka sehalaman demi sehalaman Liti lantas membaca dan membalik-balik kitab ilmu ke Tabiban itu, setelah belasan halaman dibaca, tiba-tiba ia melihat ada satu halaman yang bertuliskan catatan pengobatan penyakit Li Hun Chin. Aneh sekali nama penyakit ini batin Liti. Tetapi karena ingin lekas mendapatkan resep yang diperlukan, halaman ini segera ia lompati, ia balik beberapa lembar lagi, tiba-tiba pada satu halaman ia membaca lagi tulisan, khusus untuk menyembuhkan racun-racun jarum dan lain sebagainya. Liti jadi tertarik oleh kalimat tulisan ini, dengan cepat ia menggeser ke tempat yang lebih terang di mulut gua, kemudian secara teliti membaca dan mempelajarinya. Apa yang kau lakukan tiba-tiba Pang Lin membalik tubuh dan bertanya. Aku membaca bukumu ini, sahut Liti. Li Hun Chin, Li Hun Chin, mengertikah kau maksudnya kembali Pang Lin bertanya pula. Tergerak hati Liti mendengar orang berulang kali menyebut Li Hun Chin atau penyakit hilang ingatan. Tapi waktu ia memandang si nona, ternyata Pang Lin sudah memejamkan metu dan terpulas. Eh, kenapa ia mengingat nama Li Hun Chin saja? Ya, tabiatnya memang jauh berbeda dengan waktu masih di Tian San dahulu, banyak pula kejadian lama yang tidak ia ingat lagi, jangan-jangan ia pun terkena penyakit Li Hun Chin. Demikian Liti bertanya dalam hati. Tetapi ia tidak mengurus soal ini lebih jauh, kembali ia membaca dan mempelajari halaman yang khusus untuk menyembuhkan keracunan itu. Karena pamannya, Bu Sing Hua, adalah ahli ilmu obat-obatan dan pertabiban, maka Liti pun mempunyai pengetahuan dasar dalam hal ini, tentu saja ia jauh lebih gampang memahaminya daripada Pang Lin. Maka sesudah membaca sekali, ia menjadi sangat girang. Kiranya ker penyembuhan racun pek bi chiam tiada bedanya dengan terkena racun jarum berbisa jenis lain, tidak perlu abad khusus, cukup dengan ker penyembuhan tusuk jarum yang diciptakan oleh Vo Jing Chu, yakni lebih dulu memakai jarum perak untuk menusuk hiatu yang bersangkutan, dengan begitu daya tahan di tubuh orang bisa terpengaruh olehnya dan menjadi kuat, dengan demikian. Kekuatan racun perlahan-lahan pun menjadi lemah, sesudah itu penderita dibikin sakit perut supaya sisa racun keluar bersama kotoran. Sedang jarum yang masuk dalam tubuh karena terlalu lembut, sekalipun tetap tinggal dalam tubuh, sudah tidak berbahaya lagi. Halaman kitab ini oleh Liti berulang kali dibaca dan dihapalkan baik-baik. Kiranya begitu sederhana, sungguh tidak nyana, demikian pikirnya. Dengan gembira Liti lalu menyimpan kembali kitab pusaka itu, tetapi mendadak ia teringat bahwa mereka kini berada di tempat pegunungan yang tandus, sudah tentu tiada jarum perak untuk penyembuhan secara tusuk jarum, tidak terdapat pula obat urus-urus, lantas bagaimana baiknya. Setelah berpikir lagi, kemudian ia melongo keluar gua, ia dapatkan di atas pegunungan ini masih banyak tumbuh bambu petung, bambu berbatang besar. Ia jadi tergerak, pikirnya, ha, aku bisa memakai Liti bambu sebagai jarum, mungkin aku akan berhasil. Sedang mengenai obat urus-urus, meski tidak bisa dibeli, kiranya dengan obat lain asal bisa membuat penderita sakit perut dan buang air, tentunya boleh juga. Lah jadi teringat ada semacam buah pegunungan, jika dipetik waktu masih mentah dan dimakan akan bisa membuat perut sakit dan mulas, tentunya buah ini dapat digunakan, mengapa tidak aku coba saja. Begitulah dalam keadaan putus asa, kini terdapat sedikit harapan, betapapun akan dicoba juga oleh Liti. Sementara itu ia lihat Panglin masih tidur nyenyak, ia lepaskan bajunya untuk diselimutkan ke tubuh si Nona, lalu ia keluar dari gua itu untuk mencari buah yang dimaksud. Begitu keluar dari gua, ketika ia melongok lembah di bawah, tiba-tiba tertampak olehnya sesosok bayangan orang sedang berjalan dengan perlahan dan pincang, dua kali. Melangkah, sekali berhenti, malahan terus-menerus mengeluarkan suara rintihan, rupanya sangat kesakitan. Waktu Liti menegasi, eh, kiranya bukan lain daripada si Hwasyo yang tertusuk luka olehnya, dan menggelundungkan diri ke bawah bukit tadi. Eh, kiranya keparat gundul ini masih belum mampus, demikian pikirnya. Tetapi ia pun tidak punya tempo untuk mengurus, ia melanjutkan usahanya mencari buah yang diperlukan. Setelah dicari setengah harian, akhirnya Liti mendapatkan juga buah yang dicari, ia pilih lima-enam buah yang setengah mentah dan matang, kemudian ia tebang bambu pula untuk dibuat jarum lidi, habis itu ia lantas kembali ke gua. Apostrof. Sementara itu Pang Lin sudah mendusin, waktu tidak nampak Liti berada di sampingnya, ia pikir, ah, tentu ia telah meninggalkan aku, ini pun pantas. Dulu aku pun meninggalkan di atat kala terluka juga. Akan tetapi di luar dugaan, tengah ia berpikir, tahu-tahu Liti sudah muncul kembali. Eh, kau tidak pergi tanyanya heran. Kini aku merasakan tubuhku lemas tak bertenaga, rasanya mual hendak muntah, kepala sakit dan mulut haos, di pegunungan sepi seperti ini, terang tiada harapan tertolong lagi. Baiknya, kau pulang ke Tian San saja, kembali saja ke sana untuk mencari kau punya Ing Moai. Perkataan ini ternyata tidak membuat Liti heran, sebab ia menganggap pikiran si Nona masih belum jernih, sedang mengigau semaunya. Bukankah Ing Moai sudah berada di sini sahutnya dengan tertawa? Sudahlah, kau jangan khawatir, biar aku abati kau, tanggung sembuh. Dengan perlahan ia lantas mengangkat bangun Pang Lin maafkan aku Ing Moai, ujarnya, karena terpaksa harus menyentuh tubuh anak darah ini. Apa katamu sahut Pang Lin tidak mengerti? Coba buka bajumu, biar aku tusuk jalan darahmu yang bersangkutan, kata Liti. Sudahlah, tidak usah kau repot sahut Pang Lin ta'ajuh. Tetapi samar-samar ia lihat wajah Liti mengunjuk rasa khawatir, tiba-tiba ia tertawa. Baiklah, ku serahkan kau untuk mengobatinya, sejak tadi kau omong tentang maaf dan apalagi, aku sendiri belum mengetahui apa yang telah kau lakukan. Setelah Pang Lin bisa tidur pulas tadi, semangatnya memang sudah rada pulih dan pikiran jernih kembali, maka kata-katanya kini pun sudah jelas dan terang, tentu saja Liti sangat girang. Batinnya, tadi ia masih mengigau, tetapi sekarang ia sudah begini sadar. Kemudian dengan menggunakan jarum liri yang dia bikin tajam, ia mulai menusuk hiatu yang berhubungan dengan pengobatan ini, lalu ia biarkan si Nona tidur lagi, sampai waktu maghrib. Begitu Pang Lin terjaga dari tidurnya, seketika ia membuka mulut dan berteriak lapar. Keruan tak kepala ngerasa girang Liti. Banyak terima kasih pada Tian dan Te, langit dan bumi, kini ia sudah sembuh. Eh, apakah kau mau buah-buahan? Di sini ada buah pegunungan, katanya sambil menyodorkan buah yang telah disiapkan itu. Terima kasih, sahup Pang Lin tersenyum. Segera ia menggerogoti buah yang diberikan itu, akan tetapi segera ia mengerut kening sambil berkata, ehem, kau berdusta, buah ini sangat kecut. Lebih kecut lebih baik, turutilah kataku, lekas kau habiskan buah itu, kata Liti. Pang Lin memang sudah sangat haus dan perutnya keroncongan, maka hanya beberapa kali saja ia sudah mengerogoti buah itu hampir separahnya. Baiklah aku menurut kata-katamu, katanya dengan tertawa sambil mengunyah buah itu. Selang tidak lama, mendadak perutnya berbunyi keruyukan, muka Pang Lin menjadi merah jengah. Keluarlah kau dahulu, katanya pada Liti. Kau agak baik kan tidak Liti coba bertanya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar ada suara memberbek dibarungi dengan bau busuk tidak kepalang. Lekas kau keluar, aku hendak berak, seru Pang Lin sambil membanting kaki saking tak tahannya. Tidak kepalang rasa giring Liti, sama sekali tidak ia duga bahwa bekerjanya buah pegunungan itu bisa begitu cepat, bahkan melebih obat urus-urus yang paling memujarap. Saking girangnya, bau busuk yang menusuk hidung itu tidak ia rasakan lagi, segera ia membalik tubuh dan berjalan pergi, tetapi sampai di mulut gua ia berpaling lagi sambil berkata, baik, sudah baik. Bersihkanlah racun itu dari perutmu, selang beberapa hari lagi tentu dapte turun gunung bersama aku. Bisakah kau bergerak? Tukarlah pelakaianmu, nanti aku yang mencucinya. Ai, banyak sekali omonganmu, aku sudah tahu, sahup Pang Lin sambil memencet hidung sendiri. Meski berkata demikian, namun dalam hati ia sangat berterima kasih pada Liti. Pikirnya, aku sendiri saja merasakan bau sebusuk ini, tetapi ia malah tidak menghiraukan sama sekali. Lalu ia berpikir pula, jika ia mengetahui bahwa aku bukan TNG Moai seperti apa yang dia sangka, entah dia tetap begini memperhatikan diriku tidak? Segala tindakannya keluar dari hati nuraninya yang bersih, hal ini sekali-kali tidak bisa berpura-pura. Dahulu waktu ia terluka dan aku kabur meninggalkan dia, tapi kini ia tetap melayani aku sedemikian baiknya. Seumpama perawatan ini dilakukan berhubung aku dianggapnya sebagai ingmuainya, namun sukar juga kiranya untuk mencari orang baik seperti dia ini. Begitulah ia termangu-mangu dengan rasa terharu, tanpa terasa ia meneteskan air mata. Kemudian sesudah Panglin tukar pakaian yang bersih, lalu Liti memtesihkan kotoran yang berada di tanah dan menggulung pakaiannya yang kotor itu. Meski buah itu kecut, tetapi sangat berfauda bagimu, makanlah dua buah lagi, dengan tertawa pemuda itu berkata. Habis itu ia lantas keluar gua dengan membawa pakaian kotor itu, tetapi bara saja ia sampai di luar, tiba-tiba ia lihat di samping gua di semak-semak yang lebat sana ada berkelebat bayangan orang. Siapa bentak Liti, berbareng ia jemput sepotong batu kecil terus disambitkan ke tempat persembunyian orang tadi. Sementara itu orang tadi sudah memberosot turun ke bawah dengan menggandul pada akar pohon yang panjang, dengan berayun beberapa kali orang itu sudah sampai di tengah gunung terus menyelusup masuk lagi ke dalam semak-semak. Liti dapat melihat jelas orang itu ternyata bukan lain daripada Hei Hun Ho Shou yang dia lukai itu, dalam hati ia menjadi rada khawatir, ia tak berani mengejar musuh itu dengan meninggalkan Pang Linus sendiri, maka ia hanya mencari kali pegunungan di sekitar gua itu untuk mencuci pakaian kotor. Habis itu ia periksa sekitarnya lagi, ternyata bayangan Hei Hun Ho Shou sudah menghilang. Pakaian basah itu ia gantung di dahan pohon untuk dikeringkan dengan tiupan angin, kemudian ia kembali ke dalam gua, kiranya Pang Linus sudah buang air pula sekali dan telah bertukar pakaian yang lain. Kau bicara dengan siapa tadi segera Pang Linus bertanya begitu Liti masuk. Ho Shou jahat itu ternyata belum mampus, sahut Liti. Tetapi kau pun tidak perlu khawatir, aku hanya mencuci pakaian di sekitar sini saja, kalau kau mendengar sesuatu suara, segera kau teriaki aku. Ya, mengertilah aku, ujar Pang Linus bukan kah Ho Shou jahat itu terkena tusukan pedangmu. Ia pun tidak tahu bahwa aku sedang sakit, sekalipun lukanya sudah sembuh, tidak nanti ia berani datang kemari. Tetapi ada baiknya kita berlaku waspada, kata Liti. Habis itu ia menggulung pakaian kotor dan pergi mencucinya. Pula. Selama sehari semalam Pang Lin berturut-turut telah buang air enam kali, namun sedikitpun Liti tidak kenal lelah dan takut kotor, semalaman ia tidak tidur, dengan penuh kesabaran ia merawat Pang Lin keesokan harinya, Pang Lin sudah sembuh mulasnya, ia sudah bisa berjalan dengan berpegangan dinding, hanya perutnya yang dirasakan lapar sekali. Aku ingin makan sate kambing, dengan tertawa ia berkata pada Liti. Mendengar gadis ini menyebut makanan, baru kini Liti ikut merasakan lapar sekali, waktu ia buka kantongannya yang berisi rangsum kering, akan tetapi hanya tertinggalan sedikit saja isinya. Di sini tidak kurang kambing liar, untuk makan sate memangnya tidak sulit, hanya padri kejam itu masih mengintai di sekitar sini, care bagaimana aku bisa meninggalkan dia untuk pergi berburu demikian Liti membatin. Maka dengan tertawa ia lantas berkata pada Pang Lin, teh harap kau bersabar sedikit, makan saja dahulu sedikit rangsum kering ini. Ehem, ini masih ada beberapa iris dendeng, untuk lauk, gorengan ini masih boleh juga. Habis itu ia lantas menyodorkan rangsum itu pada Pang Lin, sedang ia sendiri lantas keluar untuk mencari buah-buahan buat tangsal perut, ia pun mengambil air untuk Pang Lin namun tidak lama kemudian ia sendiri lantas kelaparan lagi hingga perutnya keruyukan. Buah-buahan di sekitar gua ini tidak banyak, pula tidak bisa menahan lama rasa lapar, waktu ia memberi air pada Pang Lin sambil memandangi kera gadis ini makan dengan bernapsu, keruan rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Kau tidak makan sedikit tanya Pang Lin tidak, aku tadi sudah makan, kini masih cukup kenyang, sahut litis sembari menelan ludah, la berusaha menahan rasa lapar sendiri sebisa mungkin. Setelah Pang Lin menghabiskan beberapa iris dendeng tadi dan separoh rangsum kering, kemudian ia kecap-kecap mulutnya sambil menjilat-jilat dengan lidahnya. Aneh, biasanya aku paling jemuh memakan rangsum kering semacam ini, di luar dugaan rangsum kering ini ternyata begini enak, malah jauh lebih enak daripada segala masakan yang paling mahal katanya dengan tertawa. Tentu saja, kalau perut lapar, makanan yang kasar juga akan terasa enak, demikian Liti membatin dalam hati. Waktu Pang Lin nampak wajah pemuda ini pucat, ia tidak tahu bahwa hal ini adalah akibat dari kelaparan, maka ia hanya merasa rikus saja. Dalam dua hari ini kau pun sangat letih, kau boleh tidurlah sejenak, demikian ia lantas berkata. Liti mengangguk-angguk, lalu ia pun minum seceguk air dari wadah yang ia bikin dari kayu, lantas ia berduduk, dengan menenangkan pikiran ia kumpulkan tenaga dalamnya untuk berlatih, lama-kelamaan, mungkin laparnya sudah kelewat waktu, kini malah tidak terasa terlalu lapar seperti tadi. Ia hanya merasakan kaki tangannya saja yang masih lemas tak bertenaga. Sementara itu ia dengar Pang Lin membuka suara pula. Eh, cepat sekali terasa lapar, rangsum kering itu rasanya. Tidak enak lagi, demikian si nona mengoceh. Sesudah aku sembuh, marilah kita pergi ke Pak Hia untuk makan sekenyangnya, kita bisa mencicipi liu cifu, ayam masak saus, dari KHI Seyan, nama restoran, bebek panggang dari Hing Hen Kuan, Dao Si Hu dari Wu Fang Chi dan Malin Ru dari Tu Ye I Su, kemudian kita bisa merasakan pula Ahi Yang Wong Kua dari Liuk PKI, semua ini adalah restoran terkenal di Pak Hia, semua masakannya sudah tersohor. Pang Lin sendiri dibesarkan dalam istana, sering ia mengeluyur keluar untuk jajan segala makanan itu, oleh karenanya semua makanan dan masakan yang tersohor di Pak Hia boleh dikata dia sudah sangat apal. Memangnya Liti sedang kelaparan, nama-nama masakan yang disebut nyata dikeruan semakin menimbulkan selera makannya hingga semakin susah menahan rasa laparnya. Adik yang baik, Sudahlah, jangan kau teruskan lagi, akhirnya ia memohon. Pang Lin jadi tercengang oleh kata-kata itu. Eh, tampaknya kau sendiri kelaparan juga katanya tertawa. Tetapi di sini segalanya tidak ada, sedang kau pun tidak mau pergi berburu kambing. Hi, coba katakan, mengapa kau kenal begitu banyak nama masakan dan restorannya tiba-tiba Liti bertanya. Ya, sesudah aku turun gunung, lebih setengah tahun aku pesiar di Pak Hia, sahup Pang Lin bagaimana kau bisa iseng tanya Liti kurang percaya. Lantaran sudah telanjur buka mulut segera Pang Lin pamer lagi. Tahukah kau, berapa macam kera memakan daging kambing? Biarlah ku beritahu kau, melulu kau ruan, nama restoran, satu tempat saja, kera makan daging kambing ada delapan belas macam. Nampak si nona menerocos terus, Liti tahu sesudah rangsum kering dirasakan tidak enak tentunya anak darah ini tidak empat apar lagi. Racun di dalam perutnya sudah bersih dikuras keluar, jika makan sedikit penganan lain pasti tenaganya akan pulih, tentu ks jantas bisa turun gunung. Dalam pada itu tiba-tiba di luar terdengar ada suara kambing mengembik. Kakak yang baik, dengarkah kau seru Pang Lin tertarik oleh suara kambing itu? Hai, burulah seekor, jika kambing tidak didapat, kelinci pun bolahlah. Baik, coba pinjamkan aku beberapa buah pisau, kata Liti. Ti, Pang Lin sangat girang, cepat ia serahkan beberapa hui tu, yang tak berbisa padanya. Coba kau meloncat-loncat, kata Liti pula. Pang Lin menurut, ia meloncat beberapa kali. Baiklah, sudah hampir pulih tenagamu, ujar Liti. Siapkan hui tu berbisa di tanganmu. Ingat, jika terjadi sesuatu, berteriaklah memanggil aku. Tahulah, jangan kau khawatir sahut Pang Lin akan tetapi Liti masih belum yakin, ia atur pula dua panah jebakan di mulut gua dengan alat penjeplak yang ditindih dengan dua potong batu, dengan demikian kalau orang asing mendadak masuk dan mengijak batu, seketika anak panah lantas menyambar. Setelah diatur baik, Liti minum sega yung air pula, kemudian baru ia keluar gua. Tidak lama kemudian, betul saja ia memergoki seekor kambing pegunungan, cuma kambing liar itu terlalu cepat larinya, sedang Liti sendiri masih lemas dan kelaparan, mana bisa menyandak binatang itu. Lah mengasuh dulu sambil makan beberapa buah-buahan. Pikirnya, lebih baik aku bersembunyi di suatu tempat yang sepi, di belakang batu gunung, begitu ada kambing lewat, segera aku timpukan belati untuk membunuhnya. Begitulah Liti menggunakan akalnya itu, akan tetapi dengan care perburuan ini seperti menanti datangnya rezeki saja, meski sudah hampir setengah hari ia menunggu, namun belum ada seekor kambing pun yang lewat, keruan Liti semakin kelaparan dan tak sabar. Akhirnya ia mendengar juga suara mengembiknya kambing. Tanpa ayah lagi segera Liti sambitkan sebilah pisaunya, kambing itu ternyata kambing kecil, mungkin karena kesasar dan ketinggalan induk, maka binatang ini dengan gampang terkena sambitan pisau, tetapi kambing kecil ini masih bisa melompat lewat kali pegunungan dan lalu menggeletak dengan suara embikan yang mengharukan. Liti menjadi tidak tega. Ai, kambing cilik ini sebatang kera, agaknya ia sedang mencari induknya, jika kini aku bunuh dia, malam nanti. Induknya tidak mendapatkan bayinya kembali, bukankah sangat berduka demikian Liti berpikir, lalu pikirnya lagi, enmuai pun mirip kambing kecil ini, sampai asal usul dirinya sendiri tidak tahu, mungkin pula ibunya sedang mengharapkan kembali. Aku harus melindungi dia, tidak boleh ia dicelakai orang jahat. Tadi karena Liti masih lemas, maka tenaga timpukannya pun lemah, rupanya pisau itu hanya mengenai kaki kambing itu dan masih menancap dalam daging. Waktu Liti mendekati, tiba-tiba kambing kecil itu mengembik pula. Liti menjadi lemah hati, ia menghela nafas dan berjongkok, ia cabut pisau yang menancap, kemudian dari kantong senjatanya ia keluarkan obat luka dan dibubuhkan pada kaki binatang itu, kemudian didorongnya supaya pergi. Mendengar suaranya tidak tega makan dagingnya, peribahasa ini memang tepat, demikian Liti membatin. Biarpun harus mati kelaparan tidak nanti aku makan daging kambing kecil ini. Kemudian ia lantas bersembunyi pula di belakang batu gunung, ia hendak tunggu lewatnya binatang lain, sementara itu suara kambing tadi semakin menjauh. Dalam pada itu tiba-tiba ia mendengar pula suara teriakan yang tajam berkumandang terbawa angin dari jauh. Hi, ini sekali-kali bukan suara kambing tadi, pikir Liti. Tatkala ia mendekam di tanah untuk mendengarkan lebih terang, ia dengar suara itu timbul putus beberapa kali, terang suara itu adalah suara teriakan panglin. Selaka, agaknya ingmuai telah kepergokawasyo jahat itu, pikir Liti kuatir. Habis itu tanpa menghiraukan badan sendiri masih lemas, dengan cepat ia keluarkan ilmu entengi tubuh warisan keluarga sendiri, segera ia berlari kembali ke gua tadi. Karena hendak berburu kambing, maka sudah agak jauh ia meninggalkan gua, kini setelah berlari sejenak, napasnya jadi tersengal dan jantungnya memukul keras, kedua katnya seperti terbelanggu, terasa berat sekali untuk diangkat. Waktu itu suara teriakan panglin sudah sangat jelas, terang anak darah itu sedang memanggil namanya, segera Liti kumpulkan tenaga dan membangun semangat terus berlari ke depan. Dalam gugupnya tiba-tiba ia kesandung batu hingga jatuh terjerembab, ketika merangkak bangun, ingin sekali ia melangkah, namun badan sudah lemas dan tiada tenaga lagi. Keruan tidak kepalang kuatir Liti. Pikirnya, apa ini bukan ditakdirkan bahwa kami berdua harus mampus di sini lalu ia berpikir pula, kini sedikitpun aku tidak bertenaga, seandainya bisa memburu sampai di buah sana lalu apa yang bisa kulakukan nanti. Habis itu ia lantas mendeprok terduduk di tanah, karena itu, sekenanya ia lantas memetik dua buah-buahan dari dahan pohon yang melambai ke bawah di sampingnya, ia grogoti buah itu sembari memkirkan daya upaya menghalau musuh. Selang tak lama, suara pertarungan semakin mendekat. Kiranya di mana Liti jatuh terduduk ini, jaraknya sudah tidak jauh dari gua, sementara itu panglin yang bertempur dengan musuh, lama-kelamaan sudah menggeser hingga tidak jauh dari tempat Liti berada. Waktu Liti melongok dari belakang sebuah batu besar, ia lihat yang sedang bertempur dengan panglin bukan lain daripada si Hwasyo jahat itu, tertampak Hwasyo itu rada pincang kaki sebelah kirinya dan gerak-geriknya kurang leluasa, rupanya karena terluka juga. Kiranya sesudah Hei Hun Hwasyo merawat lukanya beberapa hari di lembah gunung itu, perlahan-lahan ia mulai sembuh, sejak ia dipergoki Liti, kemudian melihat air kali. Pegunungan yang mengalir turun itu warnanya bersemul kuning dengan bau busuk yang menyengat hidung. Hei Hun adalah jago pedang dari daerah Lem Kiang, daerah selatan, sudah beberapa puluh tahun ia bertapa dinggau cisan di pulau Hei Lem, ia banyak mempelajari segala jenis barang berbisa, maka ketika melihat warna air tadi segera ia tahu air itu bercampur kotoran yang disebabkan keracunan yang jahat. Sudah tentu Hei Hun menjadi girang, pikirnya, kedua bocah itu telah kena racun jahat, ini adalah kesempatanku yang paling baik. Nyata ia tidak tahu bahwa apa yang mengenai Pang Lin adalah racun Pek Biciam. Begitulah maka diam-diam Hei Hun Hwasyo memanjat ke atas dari lembah persembunyiannya, ia mengintip dulu di depan gua dan kemudian melongo ke dalam, tetapi karena kurang waspada, ia kena menginjak jebakan liti hingga pinggangnya terkena dua anak panah yang dipasang pemuda itu, keruan ia kesakitan hingga berteriak, ia menjadi kalap, ia menyumbat mulut gua dengan rumput alang-alang kering terus hendak dibakar. Akan tetapi sebelum ia berbuat lebih jauh, Pang Lin sudah keburu menerjang keluar dan saling gempur dengan Hei Hun di depan gua. Apa yang terjadi ini sama sekali di luar dugaan Hei Hun Hwasyo? Sebab pada waktu mendaki gunung, Pang Lin masih menyamar sebagai lelaki, tetapi kini ia berganti pakaian wanita lagi, sudah tentu hal ini mengejutkan Hei Hun, yang lebih membuat kaget Hei Hun Hwasyo adalah semula ia mengira mereka berdua terkena racun jahat, siapa duga sesudah Pang Lin buang air dan cukup tidur, makan kinyang, semangat dan tenaganya kini sudah pulih, kecuali rupanya yang tertampak. Agak kurusan, ternyata sudah tidak kentara seperti orang habis sakit. Karena itu diam-diam Hei Hun mengeluh, diam-diam ia membatin, selaka, apa bukan mereka sengaja membuat jebakan dan memancing aku masuk jala mereka? Karena rasa jerinya ini, segera ia pura-pura menusuk sekali, seketika pula ia membalik tubuh terus lari terbirik-birik. Setelah Pang Lin tersekap beberapa hari dalam gua, memangnya ia sedang merasa sebal, kini nampak sinar matahari empat agi, semangatnya seketika terbangun, waktu ia melihat Hei Hun Hwasyo melarikan diri dengan menderita luka, ia pikir, keledai gundul ini hanya akan membahayakan saja selama ia tinggal di gunung ini, tidaklah lebih baik aku bereskan jiwanya pada waktu lukanya masih belum sembuh seperti sekarang ini. Karena itu, segera ia mengudak. Ilmu entengi tubuh Pang Lin memang sangat tinggi, apalagi Hei Hun kini belum sembuh lukanya, ditambah oleh luka anak panah tadi, keruan lebih-lebih tidak bisa menandingi kecepatan Pang Lin, hanya dalam 2-30 tindak saja ia sudah tersusul. Merasa dirinya tidak bisa lolos, Hei Hun berpikir, kepandayan gadis ini masih di bawahku, sedang kawannya tidak kelihatan di sini, justru aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya sebagai sandera, agar aku tidak perlu kebat kebit siang malam khawatir pemuda itu mencari padaku. Ilmu kepandayan Hei Hun Ho Sio sebenarnya sudah terlatih matang, meski terluka, namun kemahirannya tidak nanti di bawah Pang Lin, maka sesudah ia memancing orang sampai suatu tempat yang berbahaya, mendadak ia membalik. Tubuh terus balas merangsok, ia mendahului menduduki tempat untuk lari, ia cegat Pang Lin di tengah tumpukan baru pegunungan yang berserakan, di depannya tebing dan jurang yang curam yang tidak mungkin digunakan melarikan diri, disinilah mereka berdua lantas saling gebrak lagi dengan sengit. Sementara itu Liti sedang memandang dari aling-aling batu gunung, ia lihat gaya permainan pedang Pang Lin begitu cepat dan bagus, baik menangkis, menyerang atau menghalau gempuran lawan, sedikit pun tiada tanda-tanda lemah, diam-diam pemuda ini menjadi girang. Katanya dalam hati, hi, ilmu penyembuhan dengan tusuk jarum ajaran Fo Jing Chu itu betul-betul luar biasa mujarapnya, tampaknya ia sudah pulih seluruhnya. Dalam pada itu karena luakang Hei Hun Ho Shou yang tinggi dan keuletannya pula, tipu permainan pedangnya pun liai, meski gerak tubuhnya tidak secepat dan segesit Pang Lin, tetapi begitu ia berada di atas angin, Pang Lin terpaksa hanya mampu menangkis dan tak sanggup balas menyerang. Liti melihat dalam sekejap saja Pang Lin sudah berganti 5-6 macam permainan pedang, tiap kali pada saat yang berbahaya, mendadak nona ini berganti ilmu permainan pedang untuk menghindarkan diri dari ancaman maut, mulai dari tatmu Kiam Hoat yang mengutamakan serangan sampai akhirnya berubah menjadi buke Kiam Hoat yang bagus untuk bertahan, dengan demikian ternyata sudah lebih ratusan jurus melawan Hei Hun Ho Sio. Apapun juga Pang Lin baru sembuh dari sakit, sudah tentu tenaganya masih agak lemah, setelah lebih seratus jurus, lambat lawan Kiam Hoatnya mulai kendur. Nampak lawannya mulai kewalahan, Hei Hun bergelak tertawa girang, tangan kanannya yang memainkan pedang semakin kencang, sedang tangan kiri juga bergerak di antara sinar pedang yang bergulung-gulung mengurung Pang Lin itu, ia bermaksud merebut senjata si nona. Karena sudah kepepet, akhirnya Pang Lin berteriak, Likoko, lekas datang. Panggil ibumu pun percuma, E.J. Khei Hun dengan tertawa lebar. Kau sudah berkauk setengah harian, tetapi tiada sesuatu jawaban, apakah kau perlu ku beritahu di mana ia berada? Pang Lin menjadi gemas oleh hejekan orang, sekuat tenaga ia menangkis dua kali serangan lawan, tapi berbalik ia hampir dicambret. Sambil menyerang, Hei Hun masih terus mengejek dan menertawai, haha, kau punya Likoko sedang menantikan kau di jalan ke akhirat sana, akulah yang akan mengantarkan kau ke sana. Mendengar hejekan dan hinaan Hei Hun itu, akhirnya Liti naik darah juga, ia coba sedot napasnya panjang-panjang, habis itu sekuat tenaga ia melompat keluar sambil membentak. Keparat gundul, sudah lama aku menunggu kau di sini. Haha, sekarang betul-betul kau yang masuk jaring sendiri. Keruan tidak kepalang kejut Hei Hun dengan munculnya Liti yang mendadak. Padahal sebelum ia terluka masih bukan tandingan pemuda ini apalagi kini ia terluka parah, munculnya Liti yang jiba-tiba ini dirasakan dirinya betul-betul telah masuk jebakan musuh. Maka setelah ia menyerang lagi dua kali sebisanya, ia memaksa Panglin berkelit ke samping, tanpa pikir lagi ia membalik tubuh terus lari sebelum Liti menubruk maju, kemudian sambil menutupi kepalanya, ia menggelundungkan diri di antara semak-semak yang lebat itu dan masuk ke dalam sungai. Haha, Li Koko, lekas kau pukul anjing yang kecemplung kali itu dengan bertepuk tangan Panglin berseru geli. Akan tetapi sekonyong-konyong ia melihat Muka Liti pucat lesi dan terhuyung-huyung hendak roboh, namun pemuda ini masih memberi tanda dengan jarinya agar Panglin lak bertanya padanya. Keruan Panglin terkejut, tapi tiba-tiba pula ia bergelak tertawa dengan suara nyaring. Memang Panglin sangat cerdik, begitu nampak keadaan Liti, segera ia tahu apa artinya dan pura-pura tertawa, serunya lagi, ha, kau telah dapat seekor macan, makanya kau malas buat menguda anjing yang kecemplung kali. Baiklah, biar kilamakan daging macan dahulu. Semula Liti tercengang juga oleh kata-kata Panglin, namun dengan cepat ia pun paham maksud orang, dengan mengumpulkan semangat ia pun tertawa dan menyahut dengan suara keras, baiklah, lekas kau beset kulit macan itu dan aku akan mencari air. Sudah bosan kita makan panggang kambing, kini bisa tukar makanan yang lain. Habis berkata pemuda ini sudah tidak kuat lagi, ia jatuh mendeprok di atas tanah, syukur dengan cepat Panglin memburu maju terus memayangnya. Tahanlah sebentar lagi, biar keledai gundul itu pergi jauh, aku nanti gendong kau kembali ke gua, dengan berbisik Panglin berkata pada Liti. Sementara itu Hei Hun yang menggelundungkan diri ke bawah lembah, ketika mendengar suara mereka berkata dengan tertawa, sungguh tidak kepalan kagetnya. Dalam hati ia pikir, ha, memang betul aku telah terjebak oleh mereka, sungguh berbahaya sekali, sungguh berbahaya. Bila kini aku ke Pergok Harimau, aku pun sudah tiada tenaga lagi untuk melawannya. Maka sambil merangkak dan memberosot dengan berpegangan akar pohon, Hei Hun mengeluyur ke bawah dan bersembunyi pada sebuah gua rahasia di bawah lembah. Sementara itu Panglin sedang mengamat-amati dari atas gunung, setelah bayangan Hei Hun Ho Sio lenyap dari pandangannya, akhirnya ia merasa lega sembari melelurkan lidah. Sungguh berbahaya, kiranya kau sengaja main gertak saja, katanya dengan tertawa. Habis itu ia coba merabadai Liti. Kau tentu sangat letih, bagaimanakah keadaanmu? Jangan sampai kau jatuh sakit juga. Nampak kegelisahan si nona atas dirinya, diam-diam Liti merasa bersyukur bahwa anak darah ini sudah mulai tahu memperhatikan orang lain. Masih mendingan kau tidak demam. Hii, mengapa kau tidak bicara? Aku hanya kelaparan saja dan bukan jatuh sakit, sahut Liti kemudian dengan kikuk. Ai, kau ini sungguh bodoh, perut lapar mengapa tidak katakan sejak tadi, sebaliknya rangsum kering kau berikan padaku, kata Panglin sembari mencolek muka orang dengan jarinya. Sehabis sakit, badanmu tentu lemah, tanpa makan sesuatu kera bagaimana kau bisa keluarkan tenaga ujar Liti. Maka dengan tersenyum Panglin lantas menggendong pemuda itu. Karena hatinya senang dan merasa nikmat, seketika tenaga pun banyak bertambah. Masih ada sedikit sisa rangsum kering, kau boleh makan saja dengan air, biar aku yang pergi berburu ujar Panglin setelah kembali ke gua. Lukamu baru sembuh ditambah baru saja bertarung seru, kau harus mengasuh dulu, kata Liti. Tetapi aneh, sesudah mengalami pertempuran tadi dan banyak mengeluarkan keringat, kini rasanya lebih segar dan semangat bertambah, sahut Panglin kau boleh berbaring dahulu, biar aku memburu kambing gunung untuk dibikin sate. Mendengar orang menyebut kambing, Liti jadi teringat pada kambing kecil yang dilukainya itu. Ada seekor kambing cilik, kakinya terkena pistu yang aku sambitkan, jalannya jadi pincang, kalau kau lihat binatang ini, jangan kau bunuh, tiba-tiba ia memberi pesan. Hi, kiranya kau telah mendapatkan kambing, mengapa tidak kasret ke sini? tanya Panglin dengan tertawa. Ya, karena jeritannya yang mengharukan, maka aku tidak tega menyembelihnya, sahut Liti. Kau ini betul-betul terlalu, hatimu jauh lebih lemah dari kaum wanita seperti aku ini, kata Panglin dengan tertawa. Habis itu ia lantas pergi keluar gua. Setelah makan sedikit rangsum yang masih ada itu, kemudian Liti merebahkan diri sambil termenung memandang ke mulut gua. Aneh, sewaktu Ing Muai masih ada di Tian San perangainya halus dan budinya luhur, mengapa baru lebih setahun ia turun gunung sudah berubah menjadi begini buruk tabiatnya. Syukur aku temukan dia lagi, dalam beberapa hari ini sesudah mengalami sakit payah itu, agaknya jiwanya sudah mulai pulih kembali pada asal mulanya, demikian ia berpikir, habis itu tiba-tiba ia teringat lagi pada sesuatu, katanya dalam hati, Tian San Kiam Hoat Ie Pekbo sedemikian hebatnya, mengapa waktu melabrak Hwasio jahat tadi, Ing Muai beruntun memainkan 5-6 macam ilmu pedang, tapi, tidak pernah mengeluarkan Kiam Hoat dari perguruan sendiri? Begitulah pikirannya penuh tanda tanya, tanpa terasa ia mengingat kembali semua kejadian dan pertemuannya dengan Pang Lin sesudah dirinya turun gunung, ia merasa gadis ini agak berlainan dengan Pang Ing, baik dalam gerak-gerik maupun dalam percakapan, karenanya ia menjadi termangu-mangu. Mungkinkah dia bukan Ing Muai demikian ia berpikir lagi? Ah, tidak bisa, mana mungkin di dunia ini terdapat dua orang yang sedemikian miripnya? Begitulah sambil termenung tanpa terasa hari sudah maghrib, mulut gua sudah mulai gelap, tetapi masih belum nampak Pang Lin kembali. Sudah tentu Liti merasa khawatir. Jangan-jangan ia meninggalkan aku lagi seperti dahulu demikian pikirnya. Tetapi lantas terpikir pula, sejak berangkat ke kosan sini, dari tindak tanduk dan kata-katanya, agaknya ia sudah berlainan seperti ketika berjumpa untuk pertama kali, sekali ini kiranya tidak akan dia tinggalkan diriku lagi. Selagi Liti ragu-ragu, tiba-tiba tertampak bayangan orang berkelebat di mulut gua, menyusul dengan memegang sepotong paha kambing panggang, Pang Lin masuk ke dalam gua. Diam-diam Liti merasa lega, ia sesalkan diri sendiri yang berpikir tidak keruan dan terlalu menilai busuk pada orang lain, bagaimanapun nona ini usianya masih muda dan pengalamannya cetek, setelah salah bergaul dengan orang jahat, sedikit banyak tentu terpengaruh, seterusnya jika ia selalu berada di sampingku tentu ia akan berubah baik dengan cepat. Sesudah berada di depan Liti, segera Pang Lin sodorkan paha kambing panggang itu ke dekat hidung pemuda itu. Coba baunya, sedap tidak dengan tertawa Pang Lin menggoda.